Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Suara saya bisa didengar dengan jelas ya Bapak Ibu sekalian ya Bisa Pak Ya selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah Mohon maaf lahir batin Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian pada Kegiatan webinar seri 2 Untuk RJI pengurus Sebuah hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya Mohon Mohon ketika Sedang berlangsung Bapak Ibu mengatakan mikrofon Bapak Ibu sekalian Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya bisa lewat chat dan mungkin nanti jika memang ingin bertanya bisa Nanti kami akan buka sesi pertanyaan dan Bapak Ibu bisa mengunmute atau menghidupkan kembali mikrofon Bapak Ibu sekalian Pada hari ini tanggal 30 Mei tahun 2020 kita masuk di seri kedua ya Bu Ya untuk webinar RJI pengurus daerah Lampung Hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang evaluasi diri Arjuna kemudian ada manajemen publikasi jurnal Terus yang terakhir nanti adalah tips dan triks untuk menulis artikel agar bisa terpublish di jurnal yang terindeks kopus atau jurnal bereputasi internasional Untuk sesi yang ketiga tadi Sasarannya adalah selain pengelola jurnal juga untuk penulis ya Bapak Ibu sekalian Untuk sesi yang pertama seharusnya adalah Persiapan evaluasi diri Arjuna Namun ada perubahan jadwal Jadi yang ada perubahan Jadi yang pertama nanti adalah manajemen publikasi yang akan disampaikan oleh Mas Sofwan ya Mas Sofwannya sudah siap ya Halo Mas Sofwan Sudah mas Oke Baik Kami mohon maaf sebelumnya jika dalam pelaksanaan kegiatan kita ini banyak hal-hal yang mungkin masih belum bisa mengakomodir para peserta sekalian Namun kami coba untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memaksimalkan kegiatan ini sehingga hasilnya juga bisa maksimal Kemudian terkait dengan kapasitas peserta Jadi memang untuk Zoom ini kapasitasnya hanya ada 100 peserta ya Karena dari para pendaftar kemarin antusias ada sekitar 400 lebih hampir hampir 500an 500an jadi mungkin untuk Zoom ini memang terbatas untuk 100 peserta Jadi alternatifnya jika sudah terpenuhi kuotanya kita bisa masuk di channel YouTube RGI Kita bisa menyimak dari sana Dan jika ada pertanyaan nanti bisa di Untuk yang tidak bisa masuk di Zoom Bisa chat di live chat YouTube atau di grup telegram RGI Lampung Baik Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 03 Kita akan segera memulai kegiatan kita pada pagi hari ini Namun sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Baik Selesai Kita langsung saja kita akan menyimak materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Sofwan Tentang manajemen publikasi jurnal ilmiah Baik kepada Mas Sofwan saya persilakan Yang saya hormati Kotua Korda RGI Lampung Mas Hamid Yang saya hormati Narasumber Mas Heri Nordianto Beliau juga merupakan korda pertama Di RGI Lampung RGI di Lampung Dan Bapak Ibu sekalian para pengelola jurnal di seluruh Indonesia Kita akan sedikit banyak membahas kembali tentang manajemen publikasi Saya menyiapkan dua slide Bapak Ibu Yang pertama manajemen publikasi untuk Bapak Ibu yang mengelolakan OJS 2 Dan yang kedua manajemen publikasi untuk Bapak Ibu yang mengelola jurnal dengan OJS 3 Namun untuk pengaplikasiannya mungkin saya hanya bisa menerapkan yang di OJS 2 dulu Untuk penerapan aplikasi bagaimana mengelola sistem manajemen di OJS 2 Sedangkan untuk OJS 3 mungkin nanti saya akan memaparkan dalam bentuk slide Mengingat keterbatasan waktu yang tidak mungkin bisa kita praktekan di dua sistem manajemen ini Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan untuk mengelola Baik Bapak Ibu Kita akan memperkenalkan dulu kenapa manajemen sistem ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai pengelola jurnal Bapak Ibu kita sebagai pengelola jurnal pasti mempunyai keinginan goal jurnal yang kita kelola bisa terakreditasi Nah dalam sistem akreditasi sendiri ada banyak pertanyaan di borang penilaian Dimana 51% itu membicarakan tentang bagaimana substansi artikel yang kita kelola Dan 49% penilaian itu diperoleh melalui manajemen pengelolaan yang baik Nah kenapa manajemen ini perlu kita pahami Mengingat ketika kita merintis sebuah jurnal otomatis kita awalnya sedikit kesulitan Bukan sedikit ya mungkin malah kesulitan untuk memperoleh artikel yang berkualitas Sehingga artikel yang kita peroleh mau tidak mau kita olah seadanya Seadanya paper masuk itulah yang kita publish gitu Sehingga untuk meminimalisir agar kita bisa meningkatkan nilai poin kita diakreditasi Kita harus bisa meningkatkannya di sistem manajemennya Karena substansi itu sangat bisa dibilang untuk awalan pengelolaan jurnal kita tidak bisa milih-milih artikel Gak bisa reject karena dapat artikel aja mungkin sudah syukur gitu kan dari luar misalnya Sehingga mau tidak mau sistem manajemen lah yang kita kelola Sehingga poin yang 49% dari penilaian poin akreditasi tersebut bisa kita maksimalkan Nah dalam sistem pengelolaan manajemen sendiri itu terbagi menjadi empat pekerjaan ya Bapak Ibu Empat pekerjaan yang pertama adalah manajemen situs yang terkait dengan pengelolaan OJS-nya Misalnya Bapak Ibu OJS 2, OJS 3 ya biasanya dikerjakan oleh IT support atau admin Yang kedua adalah pengelolaan konten jurnal itu terkait dengan setup jurnal Setup jurnal yang dikerjakan oleh editor-injif atau editor yang memang mengelola jurnal tersebut Kemudian yang ketiga ada namanya pengelolaan proses penerbitan di OJS Dan yang keempat ada namanya proses indeksasi ke lembaga pengindeks Empat tahapan ini menjadi sebuah tahapan manajemen yang harus dipahami oleh pengelolaan jurnal Bagaimana IT support Maka itu penting karena seandainya jurnal kita tidak di backup Jurnalnya di hacker misalnya Biasanya sih kalau sudah terindeks di OJ atau sudah mulai akan akreditasi Banyak hacker-hacker yang mulai mencoba masuk ke sistem web kita Seandainya kita tidak paham atau tidak di support oleh IT support Biasanya itu juga menjadi permasalahan nantinya Kemudian ada juga manajemen jurnal ini terkait dengan isian-isian Ketika pertama kali kita mengelola jurnal Kemudian pengelolaan sistem penerbitan OJS dan indeksasi Untuk materi yang saat ini kita akan membicarakan tentang Bagaimana pengelolaan proses penerbitan di OJS Dalam OJS sendiri itu ada beberapa rule Bapak-Ibu Ada author, kemudian ada journal manager atau editor-injit Kemudian ada editor, ada reviewer, ada layout editor, copy editor, reviewer Namun secara umum itu terbagi menjadi Empat ya Yang pertama itu author, kemudian ada editor-in-chief, editor dan reviewer Yang pada umumnya yang harus dimiliki Ini lapisan pengelolaan jurnal, manajemen website, IT support, web admin Kemudian jurnal manager dan manajemen terbitan Ini yang mengelola untuk bagaimana artikel kita bisa diterbitkan Kita langsung saja IT support IT support tugasnya web admin Kita langsung ke sistem Manajemen publikasi online Jadi dalam pengelolaan jurnal Itu terdapat 5, 6, 6 tahapan yang harus dilalui Agar artikel tersebut dapat publish Yang pertama ada submit artikel Kemudian editor-in-chief mengecek artikel tersebut Setelah artikel tersebut memang dianggap layak Kemudian dikirimkan ke editor Editor mengirimkan kembali artikel tersebut ke reviewer Reviewer mengembalikan ke editor Baru editor memutuskan apakah artikel tersebut layak untuk publish Atau perlu revisi Seandainya revisi dikembalikan ke author Namun seandainya artikel tersebut sudah layak Maka dimasukkan ke layout Untuk disiapkan ke publish Ini proses sistem manajemennya Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Di jurnal Yang pertama ada jurnal manager Kemudian ada editor Kalau memang perlu ada section editor Ditambahkan section editor Kalau memang memerlukan Kemudian ada reviewer Ada juga editing layout Layat editing yang untuk Proofreadingnya yang mengecek terakhir artikel sebelum publish Seandainya ini dikerjakan oleh satu orang Layat editor, second editor bisa digabungkan di editor untuk mengerjakan Kemudian disini ada author, writer ya Kemudian di lain dari sistem itu ada juga namanya Indexing atau aggregator provider yang menyediakan layanan untuk pengindeks agar jumlah kita dapat tersebar dengan cepat Lalu bagaimana alur pemrosesannya Pertama penerimaan naskah Kemudian naskah didistribusikan Kemudian dipiksa di sumping penerbit Nanti kita akan praktekan bagaimana pengelolaan itu Secara umum Yang perlu dipahami Ketika kita mengelola jurnal Ada tiga bagian yang harus kita sediakan Yang pertama ada user editor in chief Yang memang Mengelola seluruhan jurnal yang bertanggung jawab Kemudian ada editor Ada reviewer Itu yang harus kita siapkan dalam sistem pengelolaan jurnal sendiri Kita langsung akan coba bagaimana cara pengelolaan jurnal Dalam pengaplikasiannya di Dalam pengaplikasiannya di Aplikasi di OJS 2 Kita akan coba Penerhatannya Bapak-Ibu ini OJS 2 Tentang bagaimana pengelolaan Pengelolaan jurnal di OJS 2 Ada beberapa tahapan yang Dikerjakan di pengelolaan Yang pertama adalah Submission Submission itu Penulis Mengirimkan artikel Ke jurnal Bapak-Ibu sebagai pengelolaan jurnal Harus memahami bagaimana cara Submission Di jurnal yang Bapak-Ibu kelola Karena seringkali Terjadi beberapa Permasalahan dalam submit Ketika Submit itu Artikel tidak masuk di dalam Tidak terupload Word-nya di dalam sistem OJS-nya Kita akan coba bagaimana Kita meng-submit sebuah artikel ke OJS 2 Yang pertama yang dilakukan adalah Kita perlu meregistrasi terlebih dahulu Kita registrasi Kita sedang berperan sebagai author Bapak-Ibu ya Kita registrasi Bagaimana cara registrasi Pertama klik di registrasi Kemudian masuk ke user Suruh buat username baru Saya buatkan baru Saya putra Kemudian masukkan password Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Perlu masuk ke author Kemudian reviewer Ini jangan lupa di klik Sebagai author Untuk bisa mendaftar Kalau memang dia ingin mendaftar Sebagai reviewer Maka di klik reviewer juga Maka di Ini kita bisa registrasi Ini cara registrasi Terlebih dahulu Untuk masuk ke dalam Sistem OJS Dan ini perlu dilakukan oleh seluruhan ya Untuk OJS 2 Agar dapat editor dan reviewer Juga perlu geregistrasi Agar dapat namanya muncul Di bagian editor atau reviewer Dalam setting OJS Ini cara masuknya Kemudian ini sebagai penulis Yang pertama dilakukan adalah New submission Sebagai Penulis Ini step-stepnya Pertama bisa dicentangkan semua dulu Step pertama Kemudian setuju Kemudian ini yang Bagian step kedua Bapak-Ibu Seringkali terjadi Kesalahan dalam Si Paper disini Karena Ya Karena seringkali penulis Menulis disini Tapi tidak mengupload Tidak mengklik menu upload Sehingga File-nya ini Tidak masuk Dokumennya ini Tidak masuk dalam Sistem OJS-nya Jadi hanya terkirim Tapi tidak ada Dokumennya yang ter-upload Di sana Ini langkah kedua Kemudian Kita save Oke Misalnya ini Contohnya saja Bawah itu untuk Artikel Kemudian Kalau referensinya Perlu dimasukkan Dimasukkan Jika tidak Tidak tergantung dengan Pengelolaan jurnal Yang ada di Bapak-Ibu Oke Ini adalah Upload Suplement File Ketika memang Bapak-Ibu Menggunakan Sistem Misalnya Artikelnya Untuk Gambar Misalnya Jurnal pengabdian Biasanya gambar Itu terpisah Di belakang Apendik Maka itu File-nya Dipisah Dimasuknya Kedalam upload Suplementary Files Atau Beberapa jurnal Yang menerapkan Sistem Ketika Sudah Dicek Plagiarism dulu Maka Untuk tes Hasil Plagiarismnya itu Dimasukkan ke sebelumnya Itu tergantung dari Kebijakan Pengelola jurnal Sehingga Akan sangat Lebih efektif Dan efisien Seandainya Cara untuk Submit Ke jurnal tersebut Dibuat Kedalam sebuah Panduan Bisa dalam bentuk PDF Yang Masuk ke dalam Di Autor Guiden Kita Bisa di klik Jadi penulis bisa Mengecek bagaimana Cara submit Di jurnal ini Oke ini Sudah selesai Bapak-Ibu Ini Finis Sistem Pengelolaan awal Untuk Autor Meng-submit Artikel Ke Jurnal Di Sistem OJS2 Ini Contoh Pengisiannya Sudah selesai Sebagai Autor Maka Tugas yang pertama Kita Lakukan adalah Kita Masuk Sebagai Editor Inchief Editor Inchief Untuk Mengecek Artikel Yang Masuk Ini Ada Ada satu Artikel Yang Masuk Kita Masuk Dengan User Editor Inchief Editor Inchief Maka Editor Inchief Meng-klik Terlebih Dahulu Artikel Tersebut Dilihat Pertama Editor Inchief Mengecek Artikel Itu Dengan Cara Mendownload Artikel Tersebut Dan Dilihat Kecocokan Antara Focus And Scoop Jurnal Yang Dikelola Dengan Artikel Yang Dikirim Seandainya Artikel Tersebut Tidak Sesuai Untuk Focus And Scoop Maka Pengelola Dapat Langsung Editor Inchief Dapat Langsung Reject Di Bagian Kedua Di sini Reject Reject Dan Diarchive Artikel Tersebut Namun Jika Artikel Tersebut Ternyata Sesuai Dengan Scoop Nya Kemudian Dengan Fokus Dari Sistem Jurnal Yang kita Kelola Maka Kita Bisa Menderuskan Artikel Tersebut Untuk Diserahkan Ke Editor Atau Bisa saja Editor Juga Editor Inchief Langsung Yang Mengelola Jurnal Sebut Untuk Diserahkan Ke Review Tapi Umumnya Editor Inchief Memberikan Penugasan Kepada Editor Atau Section Editor Untuk Mengelola Jurnal Sebut Bagaimana Caranya Dari Sistem Submit Ini Setelah Masuk Disini Ada Menu Yang Disebut Add Editor Jadi Penugasan Dari Editor Inchief Kepada Editor Saya Contohkan Disini Ada Satu Editor Inchief Ini Ada Satu Editor Yang Saya Tugaskan Untuk Mengelola Sistem Ini Bisa Diberikan Jangan Lupa Untuk Dikirim Send Email Notifikasi Agar Editor Bisa Mengecek Di Dalam Email Bahwa Ada Penugasan Untuk Mengelola Jurnal Bisa Disen Langsung Satu Penugasan Dari Editor Inchief Ke Editor Disini Sudah Masuk Penugasannya Kepada Ibu Ini Tersama Uji Ati Untuk Mengelola Partikel Tersebut Lalu Selanjutnya Seperti Apa Selanjutnya Editor Editor yang Ditugaskan Setelah Mendapatkan Penugasan Tadi Akan Menerima Email Notifikasi Dan Akan Melakukan Sebuah Proses Yang Namanya Review Maka Kita Masuk Ke Dalam Akunnya Editor Yang Ditugaskan Nanti Editor Editor Yang Masuk Masuk Ke Dalam Sebuah Sistem Yang Akun Yang Dikelola Oleh Editor Nah Kalau Tadi kan Menunya Editor Inchief Yang Ada Di Atasnya Ada Setup Dan Sebagainya Sedangkan Untuk Menu Editor Hanya Seperti Ini Editor Editor Kemudian Dia Juga Kebetulan Ditugaskan Sebagai Diklik Untuk Ini Sebagai Review Ini Dia Mendapatkan Satu Penugasan Kita Klik Penugasan Tersebut Diklik Ada In Review Satu Paper Oke Ini Adalah Akunnya Editor Setelah Tadi Dari Editor Inchief Menugaskan Kepada Editor Maka Editor Editor Yang Ditugaskan Login Untuk Masuk Kedalam Sistem Dan Melihat Dia Sudah Ditugaskan Untuk Mengecek Artikel Ini Perbedaan Tugas Dari Editor Dan Viewer Bapak Ibu Kalau Viewer Kita Tidak Bicarakan Tentang Pola Tulis Viewer Tugasnya Adalah Untuk Mengecek Substansi Artikel Sedangkan Editor Itu Tugasnya Juga Mengecek Bagian Tata Tulis Dan Timplet Artikel Apakah Sudah Sesuai Dengan Jurnal Yang kita Kelola Atau Belum Bisa Kita Rapihkan Untuk Masuk Atau Bisa Dikembalikan Kepada Penulis Untuk Bisa Menyesuaikan Dengan Timplet Yang Kita Kelola Nah Pertama Sebagai Editor Kita Ngecek Dulu Artikel Yang Memang Ditugaskan Kepada Kita Kita Cek Judul Kemudian Tata Tulis Kemudian Timplet Dan Sebagainya Kemudian Seandainya Kita Akan Menugaskan Kepada Reviewer Dan Di Jurnal Kita Menggunakan Double Blind Review Otomatis Reviewer Tidak Boleh Mengetahui Nama Siapa Penulis Artikel Tersebut Maka Tugas Editor Mendownload Dan Menghapus Terlebih Dahulu Nama Penulis Nama Autornya Untuk Diserahkan Kepada Reviewer Nah Selanjutnya Bagaimana Cara Menugaskan Kepada Reviewer Dari Akun Editor Ini Disini Ada Penugasan Yang pertama Disini Ada Penugasan Untuk Memberikan Kepada Reviewer Kita Bisa Berikan Kepada Reviewer Satunya Saya Tugaskan Kepada Satu Orang Reviewer Nah Ini yang Seringkali Terjadi Kesalahan Bapak Ibu Seringkali Editor Memberikan Penugasan Kepada Reviewer Tapi Tidak Melakukan Request Sehingga Reviewer Tidak Merasa Mendapatkan Notifikasi Atau Di Sistem Reviewer OJS Tidak Tidak Ada Artikel Yang Masuk Yang Harus Direview Sehingga Jangan Lupa Ketika Menugaskan Reviewer Untuk Klik Request Ini Request Kepada Kepada Reviewer Agar Agar Notifikasi Email Email Bisa Masuk Ke Email Reviewer Dan Di Dalam Sistem OJS Akun Reviewer Sudah Masuk Penugasan Maka Disini Akan Sudah Ini Request Kemudian Batas Waktu Ini Di Setup Batas Waktu Proses Review Berapa Lama Ada Yang Dua Minggu Kemudian Tiga Minggu Terus Terakhir Bisa Disetting Di Setup Jangan Lupa Tadi Ketika Memang Yang Di Request Tadi Di Email Notifikasi Seandainya Memang Bapak Ibu Akan Menerapkan Linda Berreview Atau Memang Agar Reviewernya Juga Bisa Melihat Langsung Dari Email Notifikasi Tentang Artikelnya Bisa Dimasukkan Kesini Ke bagian Sini Sebelum Dikirim Atau Di bagian Ini File Yang Dikirim Ini Ada Disini So it's File Bapak Ibu Bisa Mengupload File Yang Dijunakan Seandainya Sudah Double Clean Review Yang Sudah Dihapus Nama Penulisnya Di Upload Lagi Disini Kemudian Yang Kedua Untuk Arjuna Sendiri Mengharapkan Untuk Reviewer Itu Minimal Dua Jadi Kita Harus Menugaskan Minimal Kepada Dua Reviewer Jadi Misalnya Nanti Ada Penugasan Lain Ditambah Reviewer Yang Kedua Misalnya Satu Reviewer Kita Masukkan Oke Satu Kita Beri Request Kepada Reviewer Kemudian Kalau memang Perlu Artikel Kita Uploadkan Ke Email Notifikasinya Kita Masukkan Kesini Seandainya Memang Tidak Perlu Cukup Reviewer Mengecek Di Sistem OJS Maka Langsung Send Send Kemudian Nanti Artikel Yang Sudah Dihilangkan Namanya Tersebut Di Upload Kesini Oke Untuk Sementara Kita Sebagai Editor Menunggu Dari Review Dari Reviewer Oke Baik Setelah ini Lalu bagaimana Kita Akan Coba Meraktekan Bagaimana Reviewer Melakukan Proses Review Tadi Editor Sudah Memberikan Penugasan Kepada Reviewer Kemudian Kita Coba Masuk Ke Akun Reviewer Ini Cuma Ada Review Autor Dia Penulis Kemudian Ada Disini Menunggu Hanya Reviewer Ini Ada Satu Penugasan Yang Diberikan Oke Karena Banyak Sekali Reviewer Yang Kurang Memahami Juga Tentang Sistem OJS Ini Ada Baiknya Sistem Ini Juga Dibuat Jadi Sebuah Panduan Untuk Review Yang Diberikan Kepada Reviewer Selain Seandainya Memang Bapak Ibu Akan Menyediakan Yang Namanya Form Review Form Review Itu Apa Saja Yang Perlu Direview Oleh Reviewer Nanti Kita Akan Praktekan Bagaimana Cara Buat Form Review Ini Contoh Dulu Bagaimana Tahapan Reviewer Untuk Mereview Artikel Kita Yang Pertama Reviewer Sudah Masuk Sini Kemudian Dicek Oleh Reviewer Ditanya Apakah Setuju Maka Yang Perlu Diklik Disini Pertama Adalah Reviewer Disuruh Klik Ternyataan Bahwa Bersedia Untuk Mereview Dan Diberikan Dikirimkan Ke Notifikasinya Editor Kita Kirim Contohnya Editor Reviewer Yang Menyetujui Disini Otomatis Ternyataan Menyetujui Ternyataan Batasan Waktu Kapan Proses Review Berakhir Kemudian Reviewer Mengecek Artikelnya Artikel Yang Dikirim oleh Editor Tadi Dicek Kalau Menggunakan Peer Double Review Berarti Menggunakan Double Review Double Blind Review Maka Otomatis Disini Nama Penulis Sudah Dihapus Tadi Yang Dikirimkan Sudah Dihapus Dicek Dulu Setelah Dicek Kemudian Reviewer Mengeview Artikel Tersebut Dengan Memberi Komentar Mungkin Di Badan Artikelnya Di bagian Komentar Kemudian Reviewer Mengisi Dengan Mungkin Kalau memang Bapak Ibu Menyediakan Rambu-rambu Apa saja Yang perlu Dikomentarkan Diberi Namanya Form Review Nah Itu bisa Nanti bisa Dibuat Dan Bisa Dimunculkan Disini Ini belum Disetting Cuman Ini Kalau ini Yang Bawaan Apa saja Review Yang perlu Dikomentkan Disini Untuk Editor Comment Artikel Layak Misalnya Atau Abstract Tidak Menunjukkan Sebaiknya Bapak Ibu Kemudian Ada yang Diisikan Juga Untuk Editornya Misalnya Kelayakan Citasi Bapak Ibu Menggunakan Template Mas Share Screen Screennya Ternyata Harus Dis Share Sendiri Ini contoh Review Yang Di Misalnya Disini Artikel Belum Tampak Lp Dan sebagainya Mementarin Ke Editor Ini Di Save Sudah Selesai Untuk Komentar Dari Ini Masuk Lagi Sini Comment Review Sudah Terisi Dari Komentar Tadi Nanti Kalau Misalnya Kita Ini Bisa Juga Buat Form Review Yang Isinya Hanya Misalnya Abstract Kedalaman Abstract Sesuai Tidak Sesuai Itu Nanti Bisa Disetting Nanti Kita Coba Praktekan Untuk Form Review Semuas Kemudian Seandainya Ini Selesai Sudah Di Comment Kemudian Tadi Ada Artikel Yang Format Dokumen Tadi Yang Sudah Kita Comment Sebagai Reviewer Maka Selanjutnya Artikel Tersebut Kita Masukkan Kedalam Setahap Empat Ini Misalnya Ini Yang Sudah Dikomen Kemudian Di Upload Kembali Ke Editor Reviewer Sudah Sudah Di Review Selanjutnya Reviewer Memberikan Keputusan Apakah Artikel Tersebut Layak Atau Tidak Ada Banyak Ini Yang pertama Ditolak Langsung Kemudian Suruh Memperbaiki Resip Kembali Untuk Review Review Ada Yang Hanya Revisi Sedikit Saja Atau Langsung Disetuju Untuk Publish Submission Misalnya Saya Yang Untuk Review Ini Saya Kasihkan Revisi Revisi Sedikit Yang Itu Ketentuannya Tidak Perlu Dikirim Kembali Kepada Reviewer Kalau Perlukan Harus Disadmit Review Lagi Nantinya Ini Enggak Diserahkan Kepada Editor Kita Sebagai Reviewer Langsung Submit Proses Reviewer Kepada Editor Oke Desain Ini Selesai Kita Penugasan Sebagai Reviewer Yang Telah Mereview Sebuah Artikel Bapak Ibu Semua Ini Tersimpan Di Histori Metadata Sistem OJS Jadi Bagaimana Caranya Proses Ini Sebaiknya Tetap Dilakukan Kalau Jika Memang Reviewer Kebetulan Kurang Paham Dengan Sistem OJS Bisa Saja Reviewer Tersebut Menulis Cara Manual Kemudian Previewnya Bisa Kita Tuliskan Sebagai Editor Kita Masukkan Kedalam Sistem OJS Ini Kita Tuliskan Kemudian Kita Uploadkan Apa Yang Dikomentari Oleh Reviewer Pokoknya Tetap Harus Kita Lakukan Proses Review Seandainya Memang Tidak Bisa Review Editor Seandainya Sudah Selesai Untuk Proses Review Maka Yang Perlu Dilakukan Kembali Adalah Kita Sebagai Editor Editor Untuk Mengecek Review Dari Reviewer Tadi Proses Review Tadi Sudah Dan Ini Satu Proses Review Sudah Selesai Bapak Ibu Bisa Dicek Disini Ada Comment Yang Bisa Muncul Tidak Terlihat Cuman Ini Ada Tandanya Disini Sudah Kemudian Ada Uploadan File Proses Review Yang Dilakukan Oleh Reviewer Bisa Kita Lihat Sudah Jangan Lupa Untuk Diklik Record Nanti Kalau Selesai Dibaca Kita Klik Record Tanda Ini Mau Digunakan Tapi Ini Tidak Direcord Terlebih Dahulu Nah Dari Hasil Upload Itu Dari Hasil File Ini Kita Bisa Ngecek Sebagai Editor Apakah Artikel Tersebut Layak Dipublish Atau Tidak Seandainya Memang Perlu Revisi Kembali Editor Bisa Melakukan Mengetik Kembali Di Bagian Artikel Yang Disambil Autor Tersebut Dan Kita Masukkan Kesini Untuk Misalnya Lakukan Revisi Jadi Setelah Kita Lihat Komentar Dari Editor Kita Putuskan Artikel Tersebut Layak Langsung Terbit Atau Revisi Seandainya Revisi Maka Diklik Bagian Revisi Sini Kemudian Direcord Kemudian Seandainya Ada File Yang Direvisi Dimasukkan Ke Bagian Sini Untuk Di Upload Kedalam OJS Yang Akan Diterima Kembali Sama Penulis Bahwasannya Artikel Tersebut Perlu Revisi Seandainya Memang Tidak Perlu Misalnya Sudah Ini Sudah Oke Review Dari Reviewer Sudah Oke Kemudian Editor Merasa Kesalahan Kesalahannya Hanya Kesalahan Kesalahan Yang Bukan Substansi Dan Bisa Di Handle Oleh Editor Maka Langsung Ke Bagian Sip Submission Kemudian Record Diklik Sini Maka Sampai Sini Proses Review Selesai Ini Tidak Saya Klik Karena Contoh Saja Selesai Ini Lalu Apa Yang Dilakukan Selesai Klik Seandainya Ini Direcord Maka Editor Akan Masuk Ke Bagian Menu Editing Ini Terkait Dengan Proses Editing Layout Kemudian Providence Seandainya Memang Itu Ada Penugasan Masing-masing Bisa Diberikan Penugasan Masing-masing Tapi Seandainya Itu Di Kelola Editor Sendiri Maka Seluruh Sistem Ini Bisa Langsung Dikelola Oleh Editor Yang Pertama Kita Ngecek Review Metadata Terlebih Dahulu Bapak Ibu Review Metadata Nama-namanya Kemudian Seandainya Memang kita Menggunakan Di Metadata Yang Tampil Tampil Di Tampilkan Depan PDF Di Isu Yang Publish Itu Ada Refrense Maka Dimasukkan Seandainya Sudah Ada Setting DOI Setting DOI Kita Cek Kembali Kebenaran Belum Jurnal Ini Jurnal Yang Di Setting DOI Kita Kembali Seandainya Memang Setting DOI Di Metadata Ini Akan Kita Masukkan Ke Bagian Dalam Artikel Maka Dicek Di View Metadata Disini Akan Muncul Setting DOI Yang Sudah Kita Masukkan Bisa Kita Copy Dan Kita Masukkan Ke Bagian Artikel Yang Akan Kita Upload Nanti Seandainya Selesai Review Metadata Kita Lihat Copy Editing Sudah Sesuai Maka Bisa Diklik Complete Complete Misalnya Final Copy Editing Complete Juga Kemudian Ini Seandainya Tidak Punya Copy Editing Yang Lain Seandainya Memang Ada Penugasan Copy Editing Bisa Diberikan Penugasan Juga Bagian Copy Editing Kemudian Setelah Itu Masukkan Ke Schedule Schedule Misalnya Publish Di Volume 1 Nomor 1 Di Record Setelah Di Record Nanti Akan Muncul Disini Bulan Mungkin Kelebihan Di OJS2 Dia Bisa Setting Nondor Karena Disini Menyediakan Nanti Setelah Disini Akan Muncul Tahun Dan Bulan Yang Bisa Disesuaikan Dengan Tahun Yang Memang Akan Dipublish Sesebut Setelah Ini Masuk Di Record Disini Dua-duanya Maka Tugas Selanjutnya Adalah Meng-upload PDF-nya Di Menu Relays Dimasukkan Artikel Yang Sudah Di PDF-kan Kemudian Di menu Upload Sampai Sini Ini Proses Editing Yang Dilakukan Oleh Editor Sampai Dengan Publish Dan Nanti Di Bagian Artikel Sini Kita Cek Sebagai Editor Kita Buat Yang Create Issue Yang Tadi Saat Ini Pable Issue Seandainya Tadi Sudah Dimasukkan Artikel Tersebut Sudah Dimasukkan Kedalam Schedule Semua Maka Akan Muncul Di Bagian Sini Akan Keluar Beberapa Artikel Kita Tinggal Klik Publish Issue Dan Itu Akan Muncul Di Bagian Depan Sistem OJS Kita Penugasan Apakah Artikel Tersebut Nantinya Akan Dipublish Oleh Editor Atau Editor Inchief Itu Tergantung Dari Sistem Pengelolaan Bapak Ibu Sendiri Mengklik Sampai Publish Apakah Editor Inchief Bersedia Untuk Cek Seluruhan Dulu Sampai Dengan PDF Sudah Selesai Bisa Saja Yang Melakukan Ini Editor Inchief Seperti Itu Tinggal Pembagian Tugas Di Masing Masing Pengelola Oke Sampai Situ Itu Proses Untuk Dari Submit Sampai Publish Di OJS2 Sedikit Saya Akan Menampilkan Tentang Bagaimana Cara Membuat Form Review Form Review Bapak Ibu Tadi Kan Ada Form Yang Disi Reviewer Disitu Hanya Kolom 2 Saja Yang Diketik Bisa Disi Diketik 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 Untuk Isianya Namun Bisa Saja Form Review Tersebut Berisi Pernyataan Dalam Bentuk Rating Scale Kedalaman Artikel Bisa kita tulis Dari 1 Sampai 10 Berapa Yang Disetujui Review Itu Dibuat Di Dalam Form Review Cara Membuatnya Pertama Create Form Review Saya Ulangi Di bagian depan Jurnal Management Ada Namanya Review Form Kemudian Disini Dimasuk Form Review Ditulis Ditulis Misalnya Form Review Ini sudah Mulai Ada Form Review Nanti Kalau Misalnya Sudah Sesegit Isi Diaktifkan Disini Diklik Aktif Maka Akan Masuk Tadi Di menu Yang Review Tadi Yang Awalnya Cuman 02 Itu Bisa Ada Tulisan Misalnya Ini Satu Pertanyaan Yang Kita Gunakan Misalnya Buat Form Review Form Item Tambah Item Ini Create New Item Disini Ada Pilihan Yang Terlebih Isi Misalnya Kita Menuliskan Relevansi Artikel Terhadap Jurnal Scoop Jurnal Ini Kalau Ditulis Include Message Autor Seandainya Autor Perlu Melihat Ini Seandainya Tidak Tidak Perlu Tidak Usah Diklik Terus Kemudian Misalnya Ini Checkbox Exxion Pertanyaan Ini Misalnya Relevansi Misalnya Jawabannya Relevan Kemudian Add section 2 Tidak Relevan Dibuatnya Itu Ditambah Sampai Banyak Sampai Sesuai Dengan Form Review Yang Akan Kita Pilih Seandainya Kalimat Terakhir Ada Yang Perlu Deskripsi Pernyataan Reviewer Dibuat 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 Seperti Ini Form Review Yang Tadi Yang Awalnya Bulet Tadi Yang Dibuat Akan Jadi Isian Isian Seperti Reviewer Tinggal Reviewer Tinggal Klik Relevan Seperti Itu Untuk Form Review Oke Bapak Ibu Itu Untuk Sistem Pengelolaan Dari Submit Sampai Dengan Publish Di Sistem OJS 2 Kita Akan Coba Melihat Sekilas Karena Tidak Memiliki Waktu Yang Banyak Untuk Coba Kemanajemen OJS 3 Namun Saya Akan Sedikit Menjelaskan Sekilas Tentang Bagaimana Kalau Di OJS 3 Oke Ini Oke Ini Ini untuk OJS 3 Bapak Ibu Saya Sekilas Saja Untuk Menjelaskan Tidak Ada Perbedaan Signifikan Tentang Tugas Sistem Di Antara OJS 2 OJS 3 Antara Perlu Ada Reviewer Kemudian Editor 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 In chief Kemudian Doktor Itu Sama Semua Dalam Sistem Namun Perbedaannya Adalah Di Sistem Tampilannya Untuk Ini Materi Nanti Akan Saya Share Di Grup Insya Nanti Mas Hamid Yang Akan Menjadikan Satu Materi Ini Ini Untuk Bagaimana Sistemnya Kita Lihat Di Sistem OJS Di Sini Untuk Sistem Upload Sama Bapak Ibu Cuman Ada isian Berbeda Saja Di Isian Pertama Start Di Step Satu Start Isis Tentang Tentang Kemudian Isian Kedua Upload Sama Juga Kemudian Dia Cuma Ada Review Detail Sama Konfirmasi Untuk Ngecek Artikel Sesuai Kemudian Ketua Preview Ini Bisa Dikosongkan Yang Titel Judul Masukkan Di Kemudian Yang Keempat Sudah Dikonfirmasi Finish Submission Next Tapi Perbedaannya Bapak Ibu Di OJS 3 Tidak Bisa Autor Tidak Bisa Tidak Bisa Mengedit Metadatanya Kembali Jadi Kalau Misalnya Sudah Submit Artikel Nama Kampus Salah Atau Namanya Y Kurang Y Itu Tidak Bisa Di Edit Sendiri Dalam Sistem OJS Sehingga Pastikan Terlebih Dahulu Ketika Kita Submit Di OJS 3 Seluruh Isian Nama Metadata Yang Kita Tampilkan Di OJS Itu Benar Sehingga Tidak Terjadi Kesalahan Dalam Publikasi Nanti Pas Sudah Publish Ditanya Aduh Kok Di Google Scholar Tidak Muncul Muncul Ternyata Yang Namanya Harusnya I Double Misalnya Ternyata I Cuma Satu Itu Bukan Akan Merusak Di Metadata Untuk Bisa Artikel Tersebut Terindeks Di Google Scholar Nanti Tidak Terbaca Di Google Scholar Saya Mungkin Saja Metadata Yang Di Admit Kalau Admit Saja Itu Untuk Proses Dari Submission Kemudian Editor Sama Tadi Seperti itu Editor Inchief Pertama Kalau memang Ini Masuk Kemudian Editor Inchief Perlu Merasa Perlu Untuk Menugaskan Kepada Section Editor Biasanya Memang Kalau Perlu Merasa Perlu Ada Section Editor Kalau Enggak Hanya Editor Editor Saja Kalau Tidak Menyediakan Ad Editor Sama Disini Editor Seperti Tadi Kemudian Setelah Masuk Kedalam Proses Editor Maka Disini Di menu Review Di Pertama Disini Dulu Bapak Ibu Editor Inchief Ngecek Seandainya Tidak Sesuai Kalau Yang Tadi Reject Ini Disini Disini Untuk Reject Ketika Artikel Tersebut Tidak Sesuai Fokus Dan Scoop Langsung Di Hapus Tapi Seandainya Sesuai Editor Inchief Bisa Menugaskan Kepada Editor Disini Menugasannya Langsung Di Add Ke Editor Maka Kita Menugasannya Maka Akan Masuk Disini Kita Login Ke Menugasannya Editor Tadi Kita Lihat Penugasan Kita Klik Kembali Dan Disini Bisa Menambahkan Request Reviewer Add Reviewer Ditambahkan Reviewer Select Reviewer Maka Selanjutnya Penugasan Untuk Kepada Reviewer Ini Kita Masuk Lagi Ke Login Reviewer Kita Klik Review Kemudian Menyetujui Reviewnya Kemudian Ke Stat Ketiganya Di Proses Review Word Kemudian Kita Kasih Rekomendasi Di Upload Kembali Reviewer Kemudian Editor Menindak Lanjuti Proses Review Hasil Dari Review Tadi Cek Disini Request Revision Seandainya Memang Perlu Request Revision Request Review Seandainya Memang Resubmit Kemudian Kalau Sudah Dianggap Tidak Masalah Bisa Disend Copy Editing Untuk Proses Accept Bits Kalau memang Autor Melakukan Revisi Di Proses Di Bagian Stat Di Review Decision Kemudian Di Download Kemudian Di Upload Kembali Biasanya Biasanya Ditekankan Untuk Melakukan Revisi Dari Review Artikel Yang Di Download Di Dalam JIS Kemudian Di Proses Review Comment Set Set Delete Reject Tidak Sesuai Tandanya Tadi sudah Di Upload Upload File Dari Revision Di Upload File Kemudian Di Continue Dan Tugas Selanjutnya Di Editor Adalah Mengecek Kembali Hasil Dari Kiriman Autor Kemudian Melihat Review Dari Review Yang Revision Di Ini Proses Review Yang Dari File Reviewer Dia Minta Review Submit Kembali Kalau Memang Perlu Review Submit Kembali Reviewer Seandainya Memang Dirasa Cukup Maka Di Editor Langsung Mengambil Keputusan Dilihat Dari Revision Revision Ini Dari Autor Revision Di OJS Sistem Maka Send To Copy Editing Send Copy Editing Oke Kalau Memang Dibuat Sistem Ini Ditambahkan Partisipan Siapa Yang Mengelola Copy Editing Selanjutnya Proses Copy Editing Di Klik Paper Di Download Kemudian Di Send Ke bagian Bagian Production Lahir Setelah Di bagian Copy Editing Selesai Tadi Di bagian Production Disini Selanjutnya Masukkan Geley Pdf Komponen Sama Seperti Tadi Komponen Untuk Babis Di Geley Kemudian Di Providing Seandainya Memang Menyediakan Providing Ke Geley Kemudian Upload File Tersebut Di Reading Dulu Providing Kalau Sudah Selesai Semuanya Maka Disini Di Upload Tadi Dari Geley Masuk Ke Pdf Maka Artikel Tersebut Sudah Siap Untuk Publish Tinggal Ini Untuk Buat Isu Yang Tadi Seperti Yang Di Awal Tinggal Dibuat Setelah Disini Selesai Semua Ini Bisa Dilingkahi Submission Review Tadi Di Klik Klik Tidak Punya Penuh Bisa Langsung Keproduksi Masuk Masuk Schedule Publication Juga Bisa Seandainya Memang Tidak Menyediakan Dari Proses Ini Tidak Ada Copy Editing Tersendiri Tidak Ada Proof Reading Tersendiri Kita Masih Awalan Kemudian Hanya Editor Ada Check Editor Editor Jadi Check Editor 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 Review Review Copy Editing Copy Editing Production Diterahkan Editor Maka Bisa Diklik Klik Saja Saja Dari Sampai Dengan Terakhir Production Sudah Masuk Ke Gili Tadi Untuk Uploadan Ini Kemudian Baru Dimasukkan Schedule For Publication Terakhir Dimasukkan Schedule Diklik Sama Seperti Tadi Untuk Penjatuhan Tinggal PDF Di Upload Habis Yang Tadi Di Table Content Yang Isunya Isu Kemudian Habis Isu Bagaimana Di Sistem OJS3 Kalau Untuk Melihat DOI Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Di Productions Sini Setelah Ini Terschedule Di Dalam Sistem Productions Di Table Menu Menunggu Publish Sini Disitu Disitu Ada Diklik Papernya Kemudian Bagian Atas Ada Metadata Metadata Sebelahnya Ada DOI DOI Itu Yang Kita Copy Untuk DOI Papernya Yang Dimasukkan Ke Badan Artikel Jika Memang Di Badan Artikel Kita Menyediakan DOI Untuk Publish Bapak Ibu Mungkin Seperti Itu Untuk Pengelolaan OJS3 Sekilas Saja Karena Terkait Dengan Waktu Saya Sampai Jam 10 Kalau Tidak Mungkin Jika Ada Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Di Chat Baik Terima Kasih Mas Atas Materi Yang Disampaikan Ada Beberapa Pertanyaan Tapi Ini Waktunya Sudah Jadi Mungkin Nanti Nanti Untuk Pertanyaan Bisa Dijawab Secara Jatuhi Lewat Telegram Atau Lewat WA Atau Di Grup Telegram Nanti Bapak Ibu Sekalian Nanti Saya Bapak Ibu Baik Demikian Bapak Ibu Sekalian Kami Mohon Maaf Jika Banyak Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Yang Tidak Bisa Dijawab Karena Waktu Yang Sudah Sudah Mepet Ini Mungkin Nanti Insya Allah Akan Dijawab Di Sesi Yang Lain Bisa Di Telegram Atau Yang Lainnya Baik Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Mas Yang Sudah Menyampaikan Materinya Kemudian Terima Kasih Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Yang Masih Tetap Istikoma Untuk Menyimak Materi Dari Kami Terus Kemudian Kami ingin Mengumumkan Terkait Dengan Proses Pengelolaan Jurnal Kami Dari RJI Lampung Ini Menawarkan Untuk Kerjasama Pengelolaan Jurnal Dengan Institusi Bapak Ibu Sekalian Nah Nanti Untuk Link Pendaftarannya Jika Bapak Ibu Berminat Akan Ada Akan Kami Share Di Pada Saat Bapak Ibu Mengisi Sertifikat Untuk Pengisian Sertifikat Nanti Silahkan Bapak Ibu Jika Memang Berminat Dari Institusi Bapak Ibu Sekalian Silahkan Mendaftar Di situ Nanti Sistemnya Hampir Seperti Ini Seperti Webinar Ini Nanti Teknisnya Mungkin Akan Di Informasikan Lebih Lanjut Sekilas Dari Saya Kemudian Sesi Yang Kedua Ini Adalah Sesi Tentang Persiapan Manajemen Akredit Maaf Persiapan Evaluasi Diri Arjuna Jadi Seharusnya Ini Materi Persiapan Evaluasi Diri Arjuna Ini Disampaikan Oleh Salah Satu Tutor Kami Dari Tutor RG Lampung Namun Beliau Berhalangan Untuk Mengisi Jadi Yang Akan Mengisi Ini Adalah Nanti Dari Dari Prof.net Ini Kita Sedang Menunggu Prof.net Untuk Masuk Masuk Kedalam Untuk Join Join Di Room Namun Ini Masih Menunggu Sebentar Bapak Ibu Sekalian Mungkin Ini Bisa Kita Coba Sesi Menjawab Pertanyaan Dulu Mas Sambil Menunggu Prof.net Boleh Boleh Mas Ya Baik Saya Akan Coba Untuk Pertanyaan Sesi Pertanyaan Ini Dari Mungkin Kita Coba Dari Awal Dari Awal Dulu Yang Coba Kita Lihat Dulu Pertanyaan Yang Ada Di Yang Ada Di Ini Ya Yang Ada Di Form Yang Tadi Sudah Di Share Ini Dari Saya Share Screen Dulu Saya Share Screen Dulu Baik Pertanyaan Dari Pak Fahruddin Coba Instansi Dari Stimic Momedia Banten Pertanyaannya Ada Ada Tiga Pertama Bisa Dijelaskan Peer Reviewer Blind Reviewer Dan Double Review Bagaimana Terus Kemudian Yang Kedua Bagaimana Menambahkan Validasi Di OJS Kedika Autor Register Ketiga Poin Poin Apa Saja Yang Dimasukkan Untuk Untuk Tadi Maaf Kok Hilang Sebentar Poin Poin Apa Saja Apa Saja Yang Dimasukkan Untuk Proses Di Form Review Mungkin Bisa Bisa Dijawab Pertanyaannya Pertama Tentang Peer Review Single Blind Review Sama Double Blind Review Itu Terkait Dengan Proses Review Bapak Ibu Kalau Peer Review Sendiri Kita Sudah Menyediakan Review Kalau Memang Itu Sendiri Ada Dua Sistem Yang Digan Yang Pertama Single Blind Review Dan Double Blind Review Terkait Dengan Apakah Artikel Tersebut Bisa Apakah Yang Mereview Boleh Tahu Namanya Atau Tidak Jadi Antara Autor Dan Reviewer Kalau Double Blind Review Maka Autor Tidak Tahu Siapa Yang Review Reviewer Tidak Tahu Artikelnya Siapa Yang Direview Itu Double Blind Review Sehingga Ketika Editor Mengirimkan Penugasan Kepada Reviewer Di Bagian Nama Di Artikel Tersebut Harus Kita Apus Terlebih Dahulu Untuk Diserahkan Kepada Reviewer Ketika Itu Menggunakan Double Blind Review Namun Ketika Menggunakan Blind Review Atau Single Blind Review Itu Biasanya Reviewer Tahu Namanya Dikirim Saja Langsung Dari S-admitted Kepada Reviewer Tapi Autor Tidak Boleh Tahu Siapa Yang Mereview Kepada S-admitted Kemudian Bagaimana Menambahkan Validation Di OJS2 Ketika Autor Registrasi Terkait Dengan Sistem Validasi Ada Di C-Panel Bapak Ibu Ada Satu Coding Yang Harus Dimasukkan Ke bagian C-Panel Kita Nanti Mungkin Ketika Kita Akan Mengadakan Kegiatan Materi RJI Berikutnya Mungkin Mas Hamid Kalau Memang Perlu Bagaimana Sistem Masukkan Coding Tersebut Di C-Panel Mas Hamid Yang Lebih Jago Ada Coding Yang Harus Dimasukkan Kedalam Sistem Di C-Panel Untuk POJS2 Kita Sehingga Ketika Autor Itu Memasuk 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 Artikel Ada Validation Yang Harus Di Isi Itu Menjaga Keamanan Juga Bapak Ibu Seandainya Jurnal Kita Mau Di Hacker Orang Bisa Terjadi Kemudian Yang Tiga Poin Apa Saja Yang Dimasukkan Dalam Proses Pem-Review Pem-Review Itu Tergantung Dari Pengelola Jurnal Bapak Ibu Bisa Disesuaikan Dengan Apa Yang Memang Ingin Dicapai Dalam Jurnal Pesebut Dalam Arti Seandainya Kita Masih Dalam Tahap Awalan Pengelola Jurnal Kita Direviewer Sendiri Mungkin Bisa Saja Menanyakan Hal-hal Sifatnya Misalnya Kedalaman Artikel Kemudian Hal Yang Novelty Apakah Terlihat Novelty Kemudian Bagaimana Sajian Pemaparan Dalam Penyajian Data Seperti Itu Bisa Ditanyakan Tapi Kalau Kita Sampai Tahap Yang Spesifik Mungkin Sampai Dengan Tata Bahasa Kemudian Bahasa Dan Sebagian Itu Juga Ditanyakan Kepada Intinya Reviewer Membicarakan Tentang Konten Sekali Lagi Jangan Sampai Kita Membiarkan Reviewer Itu Mereview Tapi Yang Dikomen Adalah Ini Kurang Hurufnya Kurang Satu Atau Ada Titik Itu Bukan Tugasnya Reviewer Itu Yang Sering Kali Terjadi Di Pengevaluasi Arjuna Reviewer Salah Satunya Tentang Konten Proses Review Di Sering Kalian Ditemukan Reviewer Cuman Membicarakan Hal-hal Yang Sifatnya Bukan Substansi Artikel Lebih Kepada Teknik Penulisan Sedangkan Teknik Penulisan Sendiri Itu Tugas Yang Seharusnya Dilakukan Editor Seperti itu Yang Pertanyaan Terutama Terus Tadi Di bawahnya Masih ada Apakah Boleh Menerbitkan Naskah Pada Setiap Volume Secara Bertahap Tanpa Harus Menunggu Minimal Lima Naskah Namun Masih Dalam Waktu Terbitan Volume Maksudnya Gimana Dalam Waktu 6 Bulan Boleh Bapak Ibu Maksudnya Kalau Misalnya Sudah Waktunya Publish Atau Sebelumnya Kita Bisa Menggunakan Impress Artikel Impress Maksudnya Artikel Dalam Proses Kita Bisa Menyicil Satu-satu Dulu Tapi Ketika Kita Memang Sudah Diklik Publish Seandainya Baru Dua Tapi Masih Akan Kita Proses Kita Harus Menulis Di Bagian Keterangan Kalau Bapak Ibu Buka Di OJS 2 Atau OJS 3 Itu Ketika Ada Publish Disitu Ada Isian Kolom Yang Bisa Kita Tulis Ditulis Saja Disitu Artikel Impress Jadi Artikel Masih Dalam Proses Sehingga Dicicil Saja Dulu Misalnya Ada Dua Yang Baru Masuk Satu Nah Untuk Bisa Mengefisien Sebaiknya Itu Dilakukan Dengan Tidak Terlambat Maksudnya Gini Ketika Memang Publish Kita Dua Tual Ini Di Bulan Juni Misalnya Volume 3 Nomor 1 Di Bulan Juni Itu Bisa Kita Lakukan Mulai Dari Bulan Maret Jangan Dibuatnya Setelah Juni Baru Kita Infress Untuk Menghindari Ketepatan Waktu Karena Ketepatan Waktu Untuk Publish Itu Sangat Terkait Dengan Penilaian Di Akhir Jadi Misalnya Kita Nanti Publish Dibulan Juni Dari Bulan Mei Misalnya Itu Sudah Bisa Kita Mulai Cicil Satu Per Satu Dan Kita Terus Itu Proses Inpress Seperti Itu Kemudian Martin Sianipar Misal Ada Autor Yang Submit Naskah Di Awal Hanya Dua Penulis Yang Ikut Terdata Di Naskah Maupun Di Data OBS Kemudian Waktu Upload Revision Autor Satu Request Menambah Autor Menjadi Tiga Apakah Hal Seperti Itu Boleh Itu Terkait Dengan Kebijakan Dari Pengelola Jurnal Sadi Ketika Memang Itu Kan Belum Publish Yang Menjadi Permasalah Ketika Artikel Sudah Publish Itu Tidak Boleh Di Apapain Jadi Kalau Dalam Proses Jendiri Belum Sampai Dengan Tahap Publish Kemudian Autor Menyatakan Ada Penambahan Penulis Itu Tergantung Kebijakan Dari Masing-masing Pengelola Jurnal Apakah Memang Tapi Kalau Sudah Publish Itu Tidak Bisa Kita Anggung Grafik Baik Mas Prof. Neti Sudah Bergabung Saya Coba Terhubung Dengan Prof. Neti Assalamualaikum Prof. Neti Sudah Sudah Siap Prof. Ini Terhubung Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat pagi semuanya masih dalam suasana idul fitri ya, perkenankan saya mengucapkan selamat idul fitri mohon maaf lahir batin moga-moga kita benar-benar kembali ke fitri ke fitrah sebagai manusia oke, baik pada kesempatan ini alhamdulillah kita pada siang ini bisa kita berkumpul dalam rangka berbagi ilmu dalam dalam hal ini saya ingin beri share pengalaman di dalam persiapan evaluasi diri tentunya kalau evaluasi diri berkaitan dengan akreditasi evaluasi diri merupakan persyaratan dari akreditasi jurnal jadi sebelum submit oke akreditasi maka nanti diminta dulu kita melakukan evaluasi diri nah sebelum kita melakukan evaluasi diri persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan tentunya persyaratan untuk akreditasi jurnal itu yang harus dipersiapkan pertama tentunya sudah punya elektronik ISSN kemudian kemudian kalau belum bisa mengajukan EISN-nya kemudian pastikan itu diminta di tampilan layout jurnal kita jadi di layout jurnal kita itu harus ada mencantumkan tentang etika publikasi itu wajib ada kemudian minimal perbitan kita itu sudah ada dua tahun berkurut-kurut jadi kalau masih yang bolong-bolong tentunya tertipkan dulu dua tahun berkurut-kurut kemudian minimal dua kali setahunnya jadi yang minimal jadi kalau misalnya masih kesulitan asa ya ambil yang minimal dua kali kemudian jumlah artikel itu minimal terima artikel setiap perbitan nah hubungan dengan akreditasi maka hubungan kita adalah dengan web Arjuna tahap pertama kita harus membuat akun dulu di web Arjuna ya Arjuna kita tinggal lihat di apa namanya Google akan ketemu begitu kemudian persyaratan yang lain adalah pastikan bahwa jurnal kita juga terdaftar di situs Garuda kemudian belum lama ini juga ada edaran dari Pak Lukman yang menyatakan yang menyatakan beberapa jurnal itu tidak tersitasi di Google Skolar jadi Google Skolar itu juga menjadi wajib ya jadi Bapak Ibu yang jurnalnya belum terindik di Google Skolar itu silakan juga didaftarkan di Google Skolar karena itu menjadi persyaratan juga ya kemudian yang berikutnya adalah Digital Objective Identifier itu harus yang aktif artinya DOI yang belum punya juga harus mengurus DOI tadi terlebih 2 tahun sudah nah pada dasarnya panduan akreditasi jurnal nasional itu bisa Bapak Ibu download di web Arjuna ya disitu ada petunjuk yang sangat rinci nah apa yang ingin saya share hari ini adalah bahwa baik evaluasi diri maupun akreditasi karena itu juga dari bahan akreditasi diri itu juga yang akan dievaluasi oleh asesor itu yang yang perlu kita cermati adalah bahwa dari item-item itu yang paling banyak berperan adalah di item kualitas artikel nah ini dia nanti 51% tentang substansi substansi artikel nah substansi artikel terdiri dari gaya penulisan dan isi dari artikel itu sendiri jadi kualitas dari artikel itu sendiri nah itu meng-cover 51% jadi lebih dari separuhnya atau separuhnya jadi kalau kualitas artikel kita masih buruk ya artinya 50% dari nilai yang akan kita terakhir itu sudah cio ya jadi tahap pertama adalah persiapan evaluasi diri tahap pertama adalah perbaiki dulu kualitas artikelnya nah kualitas artikel karena di sistem AJS itu melibatkan berbagai atau beberapa pihak ya mulai dari penulis kemudian editor ada section editor kemudian ada reviewer kemudian baru keputusan akhir dan editing nah tentunya semuanya ini akan berpengaruh terhadap kualitas artikel nah sangat pertama tentunya pernah saya sampaikan juga pada dua minggu yang lalu screen dari artikel yang pertama kali masuk screen yang paling cepat adalah dengan melihat abstractnya kalau ini oke bisa masuk baru dilanjutkan ke in review nah nanti akan mendapat masukan dari reviewer reviewer dengan komennya untuk memperbaiki kualitas artikel kemudian dikembalikan lagi ke autor artinya autor juga berperan penting dalam kualitas artikel kemudian baru terakhir diedit oleh editor nah tentunya baik autor reviewer terlebih dari terlebih lagi editor itu harus tahu persis kualitas artikel yang bagus seperti apa makanya memang disarankan para editor itu adalah orang-orang yang biasa menulis pada penilaian evaluasi diri nanti kita akan lihat bahwa kualitas editor itu menentukan nilai juga kualitas reviewer juga menentukan nilai karena nanti harus bisa ditampilkan track record di si editor dan track record di reviewer track record itu nanti akan menuju ke apa kata Sinta Google Scholar ataupun ke skopus dari si reviewer atau editor tersebut kemudian keberagaman editor nanti ya nanti kita akan lihat poin per poin nanti apa kaitannya dengan itu tadi ya jadi peran mikrobus tarif kemudian editor jadi nah ini screen pertama pada saat artikel masuk untuk menentukan lanjut tidak ke in review juga sebenarnya bisa juga untuk mengecek keseriusan autor karena terkadang autor itu submit hanya sekedar untuk mendapatkan karena kan secara langsung nanti by OJS akan terkirim bahwa naskah saudara sudah masuk sudah di terima submissionnya seperti itu ya nah terkadang si autor hanya butuh surat itu saja ya dalam rangka kebutuhan hibah misalnya tergantung hibahnya ya mungkin ada yang yang penting sudah submit seperti itu ya nah itu sering terjadi tuh sehingga memang daripada nanti capek-capek ke in review ternyata tidak diperbaiki oleh autornya karena memang tujuannya memang bukan untuk padris seperti itu sehingga screen pertama itu kalau misalnya buruk sekali ya kita reject atau kalau misalnya oh ini bagus nah test pertama adalah kita lihat reference-nya misalnya kurang 80% yang update itu kurang nah bisa kita minta perbaiki dulu seperti itu ya kalau dia yang serius ingin publish pasti dia akan memperbaiki ya jadi kalau tadi yang tujuannya hanya untuk sekedar dapat surat submission tadi tentu dia tidak akan melanjutkan nanti kita kasih batas waktu ternyata tidak diperbaiki ya sudah jadi tidak perlu dilanjut ke in review seperti itu ya nah supaya artikelnya berkualitas diantara autor reviewer dan editor peran yang paling banyak adalah di editor karena penentu terakhir editor ya yang akan mengedit dan sebagainya menyunting mengatur memperbaiki dan sebagainya sehingga seorang editor itu tentunya harus sesuai dengan ilmuwan artikel yang diedit yang pertama kemudian harus punya pegangan kamus kemudian kalau ini berbahasa Indonesia tentunya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan sebagainya supaya itu tadi ya mengetahui bahwa oh ini tulisan yang benar ini adalah seperti sesuai dengan perjangan ya oke kita mulai dari dari berbagai aspek dari berbagai aspek penilaian di evaluasi diri itu pertama tadi kualitas artikel atau substansi artikel nah yang dilihat adalah cakupan keilmuan nah cakupan keinginuan ini dan nomor dua aspirasi wawasan itu akan terlihat dari keragaman autor ya kalau autornya banyak dari berbagai provinsi tentunya bisa masuk ke nasional nah nah karena misalnya jurnal kita masih jurnal nasional ya tidak mungkin untuk mendapatkan nilai A tentu kita pada saat mengevaluasi diri kita bisa menilai apakah autor kita itu beragam nah kalau hanya lokal lokal institusi sendiri ya cuma dapat nilai 0,5 nah artinya ke depannya kita harus memperbanyak menjaring autor-autor dari luar nah tahap evaluasi diri ini boleh saja misalnya belum ingin akreditasi hanya ingin sekedar nilai kita berapa kemudian untuk bisa meningkatkan kualitas jurnal berikutnya baru ingin akreditasi nah itu bisa saja tetapi nanti jangan submit akreditasi ya karena evaluasi diri saja kemudian berikutnya adalah nah kualitas artikel yang bagus tentunya adalah di pendahuluan itu ada tersirat dan tersurat bahwa ada masalah atau ada lubang yang akan ditutup oleh si peneliti ya ada research gapnya itu yang mau dicarikan solusinya ada seperti itu ya yang ditunjang oleh status keilmuan yang bersangkutan itu status keilmuan yang ditulis di artikel itu adalah sudah sejauh mana nah itu bisa tahu sejauh mana dari referensi-referensi yang muncul dia akan munculkan bahwa penelitian tentang ini yang sudah sudah sampai apa-apa ada referensinya yang terbaru jadi yang 10 tahun terakhir jadi kalau di pendahuluan referensinya kurang itu sudah menunjukkan bahwa belum berkualitas kemudian research gap ini terkadang harus dinyatakan dengan jelas ya misalnya dari keterangan atau penjelasan di atas bahwa masalahnya seperti ini oleh karena itu penelitian ini akan begini dan begitu ya kadang-kadang dibutuhkan kata-kata yang muncul seperti itu untuk menegaskan bahwa ini adalah yang lubang yang akan ditutup oleh peneliti kemudian tentunya ada tujuan jadi 3 itu yang harus ada di pendahuluan nah nanti akan diminta makna sumbangan bagi kemajuan ilmu apakah kalau sangat nyata nilai 3 nyata 2 dan sebagainya nah dampak ilmiah ya dampak ilmiah itu akan terlihat dari jumlah citasi jurnal kita nah itu makanya kita perlu terindeks di google skolar nanti di google skolar juga akan muncul akan dimunculkan ya jumlah citasi jurnal kita itu berapa makanya perlu perlu tersitasi oleh google skolar sekarang ini akan menentukan ilmiah dampak ilmiahnya kalau tidak ada yang mensitasi maka kita akan mendapatkan nilai 0 tapi kalau jumlah citasinya lebih dari 25 maka akan mendapatkan nilai atau poin 5 nah yang berikutnya adalah pustaka acuan primer acuan primer terutama yang diutamakan adalah jurnal kalau ingin mendapatkan nilainya 3 jadi pada pertanyaan nomor 6 itu poin tertinggi adalah 3 maka harus diusahakan lebih dari 80% jadi kalau misalnya pustakanya lebih banyak skripsi buku kemudian www alamat web tentu nilai untuk nisbah ini akan menjadi buruk perlu diperhatikan bahwa kita memperbaiki poin 6 itu nanti akan berdampak di poin-poin lainnya jadi walaupun disitu nilai 3 tapi nanti akan mempengaruhi nilai yang lainnya jadi sebaiknya memang itu tadi ya keumuliahan pustaka 10 tahun terakhir itu harus lebih dari 80% nah kesalahan umum di beberapa artikel ya itu tadi ya kurang dari 80% kemudian pustaka acuan primernya juga kurang jadi dari update 10 tahun terakhir juga kurang kemudian yang acuan primernya juga kurang nah itu akan mendapatkan poin yang kecil ya dalam hal ini akan mendapatkan nilai 1 nah 6 dan 7 kan berkaitan akan mendapatkan nilai 1 kemudian yang berikutnya akan jadi fokus di artikel itu adalah hasil dan pembahasan nah itu kadang-kadang hanya mencantumkan hasilnya saja ya tidak ada pembahasan tidak ada pembandingan dengan hasil penelitian orang lain jadi harusnya ada argument dari penulisnya maaf prof mungkin slide-nya bisa di fullscreen biar biar para penulis bisa lebih jelas ini banyak ketutupan ini ya tadi ada permintaan dari ini peserta nah ini seperti ya ya prof oke prof silahkan prof dilanjut nah hasil dan pembahasan artikel itu nanti akan menentukan poin delapan yaitu analisis dan sintesis apakah dia sangat baik maka dia akan mendapatkan poin lima ya nah cukup satu nah beruntungnya tidak ada nilai nol ya jadi paling tidak dapat nilai satu nah dihasil dan pembahasan itu tadi itu tadi ya tidak sekedar hasil kemudian ilustrasi juga efektif ya gambar dan tabelnya juga harus jelas ya kemudian posisi tabel dan gambar dalam narasi itu terutama yang dua kolom ya tidak boleh berada di tengah ya karena kalau berada di tengah itu menjadi membingungkan membacanya jadi kalau posisi tabel dan gambar itu harus di atas kali atau di bawah kali nah kemudian metode penelitian ketepatan ketepatan alat analisisnya seperti apa validasi datanya seperti apa sesuai dengan bidang keilmungannya masing-masing akan terlihat ya kalau misalnya tidak jelas nah itu juga akan menurunkan nilai kualitas dari si artikel kesimpulan nah kesimpulan tentunya harus menjawab tujuan kesalahan umum dalam membuat kesimpulan adalah pertama tidak dibuat dalam satu paragraf jadi ada yang melulis per poin-poin ya kalau masih poin-poin biasanya masih asli dari skripsi mahasiswa kemudian tidak fokus menjawab tujuan penelitian jadi harusnya menjawab tujuan ya kalau tadi tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh ini dan ini nah itu harus menjawab apa tadi pengaruhnya jadi tidak hanya menyampaikan data bahwa oh kandungan ini sekian ini sekian ini sekian jadi ada sering terakhir penutup yang signifikan ya apa tadi jawaban terhadap tujuan poin-poin yang tadi nah penyimpulan juga poinnya hanya 3, 2, 1 jadi kelihatannya walaupun kecil-kecil-kecil tapi karena pertanyaannya banyak itu tadi ya totalnya akan menjadi 51% sendiri untuk kualitas artikel nah ini contoh dari hasil assessment dari asesor seperti itu ya sangat detil jadi dari makanya ada minimal 5 artikel secara acak nanti akan dipilih oleh si asesor dan dilihat itu tadi ya kualitas artikelnya ini terbaca ya terbaca gak mas ya halo oke mudah-mudahan terbaca ya agak agak kecil fontnya sih prof tapi insya Allah nanti bisa di-share ya materinya ya prof oke berikutnya adalah itu tadi tentang kualitas artikel penentu kedua yang poinnya cukup besar besar 17 adalah penyuntingan dan manajemen terbitan pertama pelibatan reviewer jadi reviewer tadi kan selain memang berkontribusi untuk memperbaiki artikel ternyata reviewernya sendiri itu akan ada nilainya juga ya tuh kalau misalnya ini terbesarinya kualifikasi internasional lebih dari 10% kemudian juga dari berbagai institusi maka nilainya 5 tapi kalau tidak ada reviewer sama sekali maka nilainya 0 oke kemudian mutu penyuntingan substansi nah ini akan terlihat di OJS kan nanti akan kelihatan tuh dapurnya karena kita diminta password dari jurnal kita supaya asesor bisa masuk untuk melihat ya disitu kan ada histori ya akan kelihatan apakah benar ada pelibatan mitra bestari secara baik kemudian akan sepintas akan terlihat apakah mitra bestarinya hanya sekedar oke jadi tidak banyak kelibatan ya nanti akan memberi poin akan berkontribusi terhadap poin ya 2, 1, dan 0 kalau tidak baik maka nilainya 0 nah nomor 1 dan 2 ini ada nilai 0 jadi memang harus diperhatikan kemudian dewan penyunting atau editorial bird itu sama ya kualifikasi dewan penyuntingnya kalau 50% pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional maka nilainya 3 nah itulah sebabnya di web jurnal kita itu harus bisa di klik jadi editornya siapa itu di klik nanti akan me-refer ke tadi ya apakah ke Sinta atau ke Kopus ID-nya atau ke Google Scholar dari situ akan terlihat apakah dia masuk dalam kualifikasi yang A tadi atau yang B atau yang C nah kalau kita misalnya punya 10 paling tidak lebih dari 50% artinya 6-nya harus yang berkualifikasi internasional kalau ingin nilainya 3 ya nah beruntungnya untuk nomor 3 ini tidak ada nilai 0 ya jadi masih ada poin 1 nah kemudian aspek manajemen aspek manajemen apakah ada petunjuk penulisan bagi penulis itu akan terlihat di webnya ya ini memang makanya yang fitur-fitur utama ini sebagusnya dimunculkan di web nah 2 minggu yang lalu kan ada yang menanyakan layoutnya apakah harus bagus dan sebagainya ternyata kalau untuk urusan akseptasi dia tidak melihat bagus tidaknya tapi lebih kepada kelemkapannya ya nah seperti yang di sampaikan Pak Komang 2 minggu yang lalu bahwa layout yang bagus itu akan mempengaruhi si pembaca ya untuk tertarik melihat web jurnal tersebut ya jadi sebagusnya memang layoutnya bagus kemudian dan lengkap dalam rangka evaluasi diri dan aktivitasi jadi harus ada petunjuk penulisan bagi penulis kalau rinci lengkap nilainya hanya 2 juga kalau tidak ada ya nilainya 0 kemudian mutu penyuntingan gaya format nah itu harus konsisten jadi jangan sampai setiap edisi beda-beda gayanya kemudian manajemen jurnal ini ya manajemennya dalam artian pengelolaan artikel tadi apakah penuhnya secara daring atau kombinasi daring dan email atau melalui email saja itu akan menentukan nilai di manajemen jurnal ilmiah nah kesalahan umum adalah gaya selingkung penulisan penulisan referensi itu tidak konsisten jadi sehingga tidak sesuai dengan template yang ditampilkan oleh jurnal tersebut ya nah berubah dengan gaya selingkung memang terutama kalau jurnalnya masih baru sebaiknya ya gaya selingkungnya jangan terlalu selingkung ya karena akan kesulitan sendiri di dalam memanage terutama referensinya ya kalau terlalu unik seperti dia tidak lazim itu akan menyuritkan sendiri dan kalau terlalu unik bahkan tidak ada di list pilihan di manajemen referensi ya nah ini contoh asisten dari asesor untuk penyuntingan dan manajemen jurnal jadi ada dua penilai penilai pertama menyatakan sebaiknya dibuat lengkap dan rinci artinya belum lengkap dan rinci kemudian manajemen asesor kedua menilai pencantuman nama reviewer yang belum dilengkapi keterangan afiliasi dan url cv-nya kemudian bisa juga sudah dicantumkan tapi tidak ngeling nah itu ternyata yang kecil-kecil seperti itu akan menjadi bahan assessment oleh si asesor nah ini kebetulan ini jurnal kami ini hasil dari jurnal kami asesornya menilai mutu penyuntingan gaya format perlu konsisten nah memang ini kendala ya di jurnal kami juga menjadi kendala karena kan yang mengedit layout itu dan format itu ada beberapa orang nah itu ternyata juga tetap walaupun ada panduan terkadang muncul beberapa perbedaannya itu ternyata asesornya sangat cermat melihat bahwa dianggapnya masih ada format penulisan yang tidak konsisten oke artinya ini juga menjadi bahan evaluasi diri bagi jurnal bagaimana supaya format itu konsisten nah penentu ketiga yang nilainya 12 poin ini adalah gaya penulisan jadi keefektifan judul artikel jadi judul artikel juga akan ada poinnya ya 1,5 bahkan 0 nah kesalahan umum judul yang saya rangkum dari berbagai sumber adalah judul itu kurang ringkas tidak lugas kurang informatif jadi terlalu bertili-tili kemudian kurang memuat kata-kata spesifik atau penemuan yang ingin ditonjolkan di dalam artikel tersebut ya kurang tepat memuat kata-kata lokasi bagiannya ya nanti yang seperti saya contohkan judulnya adalah misalnya pengembangan antimikroba dari kulit buah noni ternyata buah noni itu kan ada nama lainnya tapi di dalam itu tidak menyebutkan buah noni yang diseritakan nanti mengkudu mengkudu dan sebagainya itu kan tidak konek antara judul dan isi itu salah satu contoh nah perlunya pencantuman nama lembaga penulis jadi kesalahan umumnya sering mencantumkan misalnya nama penulis ada gelar dan sebagainya jadi itu tidak perlu yang penting adalah institusinya jadi tidak perlu dituliskan staf pengajar bla bla jadi ada lengkap dan konsisten itu nilainya satu kalau tidak lengkap apalagi tidak konsisten juga nilainya nol nah penilaian berikutnya yang poin ketiga adalah abstrak jadi abstrak kita itu ada nilainya jadi abstrak yang bagus kita memang harus memuat jelas dan ringkas tetapi harus memuat lima unsur sebenarnya tujuan metode hasil kesimpulan yang pertama biasanya adalah kata pembuka yang merupakan cerminan dari latar belakang untuk menuju ke tujuan nah untuk abstrak ternyata kalau oke bahasanya kurang bagus maka nilainya menjadi sangat kecil jadi bisa saja lengkap ada lima unsur tapi bahasanya itu terikat tidak bagus tidak baku tidak baik maka nilainya akan menjadi setengah nah kemudian apa bedanya yang A dan B ternyata kalau misalnya dibuat dalam dua bahasa maka nilainya ada yang dua A dan B yang B kalau hanya satu bahasa saja nilainya satu jadi kalau ingin menambah nilai satu poin bagusnya abstraknya di dalam dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kemudian kata kunci kata kunci juga ada poinnya kalau ada konsisten mencerminkan konsep penting dalam artikel maka nilainya satu kalau tidak ada kata kunci nilainya nol nah kata kunci ini sangat penting kenapa karena kalau kata kuncinya di klik di Google kalau terlalu umum nanti akan muncul jutaan artikel artikel kita akan disitasi oleh orang lain akan sangat kecil peluangnya tetapi kalau dia unik mencerminkan konsep penting dalam artikel itu tadi begitu ditulis kata-kata itu di Google akan muncul hanya beberapa nah kalau hanya sedikit peluang untuk disitasi oleh orang lain juga menjadi lebih berpeluang sehingga menarik untuk di indeks kemudian ada sistem penulisan artikel dan pemanfaatan instrumen pendukung nah dari mana tahunya ya itu tadi ya dari tulisannya kalau konsisten kemungkinan dia menggunakan instrumen pendukung yang benar-benar dimanfaatkan kalau masih tidak konsisten maka nilai ini juga akan berpengaruh akan berturang termasuk dalam sistem pengacuan pustaka dan pengutipan lagi-lagi ini soal konsistensi jadi semakin konsisten semakin bagus ini salah satu contoh hasil assessment di gaya penulisan penilai 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 untuk edisi satu dianggap bagus ya abstraknya jelas tetapi untuk isu dua nah itu tidak konsisten seperti itu jadi antar antar edisi konsistensi juga harus konsisten selain juga antar artikel konsistensi nilainya kecil-kecil tetapi sangat berpengaruh ke banyak pertanyaan jadi itu yang harus dievaluasi untuk jurnal-jurnal yang akan menunjukkan akreditasi kemudian tampilan atau layout nah ini saya urutkan yang keempat saya urutkan berdasarkan poin-poin total poin mulai dari ada kata-kata yang banyak typonya misalnya kemudian tata letaknya tadi label letakkan di tengah itu juga tata-tata kurang bagus dan sebagainya kalau tidak konsisten ada poin 0 disini jadi kalau disini kita dapat nilai 0 artinya kita kehilangan kesempatan mempunyai nilai tambahan 3 poin nah ini seperti yang saya katakan tadi kalau tabel posisinya di tengah itu akan membingungkan kenapa seperti ini permintaan oleh petani kepada nah ini kepada kemana sebenarnya kalau melanjutkan ke atas juga tidak konek ke bawah ke risiko ini sudah baru jadi ini sebenarnya kepada konsumen ini menunjukkan tata letak yang tidak baik jadi sebaiknya kalau misalnya pakem jurnalnya dua kolom maka tabel ini kita akan di atas atau di bawah nah masih berhubungan dengan layout ada dua dua ada ada lima poin yang bisa diperoleh kalau layoutnya bagus ya konsistensi kemudian resolusinya akan kelihatan apalagi kalau punya gambar ya kemudian desain sampulnya jadi dari 456 ini kita bisa melakukan tambahan lima poin kalau ini diusahakan dengan benar nah sistem pengacuan pustaka dan pengutipan ini tadi berarti berhubungan dengan nomor-nomor sebelumnya itulah sebabnya walaupun nilai kecil-kecil itu ternyata berhubungan dengan nomor-nomor berikutnya jadi memang sebaiknya yang bisa diperbaiki kita perbaiki nah lagi-lagi tentang konsistensi kalau hasilnya konsisten maka nilainya akan dapat satu termasuk juga penyusunan daftar pustaka kalau menggunakan aplikasi pengutipan nilainya akan maksimum kemudian penggunaan istilah dan kebahasaan kalau bahasanya buruk maka nilainya menjadi 0 nomor A berbahasa Indonesia atau berbahasa PBB yang baik dan benar artinya kalau jurnal kita berbahasa Indonesia asal bahasa Indonesia baik kita akan bisa mendapatkan nilai maksimum penentuan berikutnya adalah keberkalaan kepertiban dalam terbit yang banyak yang banyak dibahas tadi bagaimana terbitnya supaya terbitnya tepat waktu kalau sesuai sesuai periode kita akan mendapatkan nilai maksimum kalau terbitannya tidak sesuai periode bisa saja nilainya menjadi 0 dan dan bahkan kalau yang sudah terbit kalau jadwal terbitnya tidak banyak penyimpangan maka akan dicabut seperti itu ya akreditasi nah ini lagi-lagi kelengkapan di soal layout berhubungan dengan layout ya jadi kalau baku konsisten bersistem nilainya bagus oke ini sangat tergantung di bagian editor layout yang ini kemudian penyebar luasan nah ini akan dilihat dari jumlah kunjungan unik ke raman web kita jadi artinya semua jurnal kalau ingin evaluasi dirinya ada nilai di dalam hal ini ya tentunya harus mencantumkan jumlah kunjungan unik ya supaya bisa diakses kalau lebih dari 50 poinnya maksimum 4 nah kemudian pencantuman di pengindeks internasional bereputasi biasanya umumnya yang terakreditasi ya dia sudah terindeks DOAJ DOAJ itu termasuk pengindeks internasional yang bereputasi sedang nah untuk yang Sinta 1 biasanya baru bisa mendapatkan pain 5 karena indeks skopus yang bereputasi rendah itu Google scholar jadi sudah termasuk internasional tetapi rendah kalau tidak ada sama sekali tidak dapat poin di sini nah kemudian identitas unik artikel juga itu wajib jadi ini harus ada kemudian penamaan jurnal nah penamaan jurnal biasanya karena sudah sesuai akte lahir ya apa boleh buat ya kalau ini sudah tidak bisa dikutak-kutik yang baru mau buat jurnal baru jadi kalau spesifik memang nilainya bagus 3 tetapi nanti kesulitan mencari artikel kalau terlalu spesifik seperti yang dibahas Pak Heri 2 minggu yang lalu kemudian kelembagaan penerbit kalau kita bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah paling tidak kita bisa mendapatkan poin 3 kalau universitas kan tentu bukan organisasi profesi ilmiah jadi tidak mungkin kita mendapatkan nilai 4 kalau jurnal kita jurnal universitas paling tidak kita bisa mengusahakan nilainya mendapat 3 dengan cara apa kita membuat semacam surat kerjasama kemudian surat kerjasamanya itu kita posting di web nah pastikan pada saat asetasi semua fitur-fitur yang ada di web itu harus bisa di klik dan terhubung prof neti mohon maaf mungkin bisa lebih di peringkas lagi ya prof karena oh iya ya betul oke kelihatannya penilaian tadi sudah lengkap semua nah ada satu lagi yang penilaian yang mengurangi disinsentif jadi kalau terbukti ada unsur plagiat dikurangi nilainya 15 ya nah untuk menghindari itu tentunya artikel-artikel kita harus dilengkapi dengan cek similarity ya oke mekanisme pengajuan itu bisa dilihat di di jurnal di web Arjuna ya di web Arjuna jadi tahap pertama adalah kita harus membuat akun kemudian ikuti tata cara di sana kita harus menggabung orang isian kemudian biodata dan editor penyunting dan sebagainya kemudian mengisi borang evaluasi diri nah borang evaluasi diri pertanyaannya adalah sama seperti borang akreditasi seperti yang saya sampaikan tadi oke kemudian nah proses kalau kita melakukan akreditasi prosesnya itu bisa kita pantau dengan kita tadi sudah punya akun kita masuk login kita akan bisa pantau perkembangan dari jurnal kita tadi ya nah ini contoh di jurnal kami masukannya tanggal 5 Agustus nah itu bisa kita lihat terus progresnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik saya ucapkan terima kasih kepada prop neti atas materi yang yang sudah disampaikan kepada bapak ibu peserta sekalian saya sebagai moderator mohon maaf jika karena karena keterbatasan waktu sehingga kami tidak bisa membuka sesi pertanyaan ya ke bapak ibu peserta sekalian mungkin mungkin nanti sesi pertanyaan itu bisa dilanjutkan melalui grup grup RJI Lampung atau melalui langsung dengan pemateri yang bersangkutan langsung dengan prof neti ya nanti bisa langsung ditanyakan baik sekali lagi kami ingin menyampaikan informasi bahwa dari RJI Lampung sendiri membuka kerjasama dengan instansi institusi dari bapak ibu sekalian jika institusi bapak ibu sekalian ingin mengadakan kegiatan-kegiatan yang sejenis seperti ini nanti boleh boleh untuk mengajukan kerjasama terkait untuk proses pendaftaran dan lain sebagainya nanti bisa dilihat pada form yang kami berikan ketika bapak ibu akan membuat sertifikat atau e-sertifikat dari kegiatan ini Baik Selanjutnya kita akan menuju kepada sesi yang ketiga yaitu sesi tentang penulisan artikel jadi disini sesi ini akan diisi oleh Pak Heri Nurdianto materi yang akan disampaikan adalah tips dan trik menembus skopus judulnya tips dan trik menembus skopus untuk penulis jadi bagaimana tips dan trik kita untuk mencoba agar artikel kita itu bisa di accept oleh jurnal-jurnal internasional rekutasi internasional nanti kita akan coba simak pemaparannya yang akan disampaikan oleh Pak Heri sebelumnya saya ingin coba terhubung dulu dengan Pak Heri Nurdianto Pak Heri sudah oke Pak sudah siap oke sudah siap mas baik kita coba langsung saja kita langsung untuk menyimak pemaparan dari Pak Heri Nurdianto kepada Pak Heri kami persilakan silakan terima kasih Mas Hamid sebelumnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi minal izin walfa izin Mas Hamid dan teman-teman semua mohon maaf lahir batin karena kita masih suasana lebaran di sesi ini saya akan berbagi tentang apa namanya gimana sih supaya artikel kita itu bisa diterima oleh jurnal yang terindeks skopus atau jurnal internasional berreputasi karena seperti yang kita tahu euphoria Sinta Award 500 peneliti terbaik di Indonesia sudah diumumkan melalui Menteri Ristek dan BRIN pada hari Kamis meskipun banyak kontroversi di sana-sini tapi itu adalah salah satu langkah untuk memetakan apa namanya data penulis penulis dan peneliti yang ada di Indonesia meskipun kritik kekurangan celah di sana-sini itu wajar yang penting kritik itu adalah membangun supaya kedepannya Sinta ini bisa menjadi apa namanya bank data untuk para penulis dan peneliti yang ada di Indonesia nah terkait dengan itu terlepas dari kontroversi dan lain sebagainya kewajiban kita sebagai dosen adalah tetap melakukan tridharma dan salah satu tridharma itu adalah melakukan penelitian dan output dari penelitian adalah publikasi nah seperti yang kita tahu akhir-akhir ini publikasi ini menjadi euforia yang sangat sangat apa namanya dicari oleh dosen di Indonesia bahkan pelatihan-pelatihan web mirar dan workshop dan lain sebagainya itu sangat banyak dilakukan dan tidak menutup kemungkinan ada istilah yang disebutkan oleh kementerian itu ada mafiasitasi mafia atau apalah itu terlepas dari itu semua bahwa kemampuan atau kemauan dosen untuk menulis di jurnal-jurnal bereputasi itu sudah mulai ada terlepas apa namanya syarat dan ketentuan apa paksaan atau lain sebagainya nah terkait dengan materi kita yang pertama adalah saya ingin menampilkan ini adalah publisher yang ada di skopus di mana publisher ini adalah salah apa namanya beberapa publisher besar misalnya Aspire Springer Willy Tyler Sage itu presentasenya adalah kurang lebih 40% semua dan sisanya adalah publisher-publisher terkecil dari kampus-kampus seperti di Indonesia dan negara-negara dan lainnya sedangkan subjek di skopus kurang lebih seperti yang ada di bagian itu ada life science social social science physical science dan health science jadi kurang lebih coverage yang di apa namanya yang di offer oleh skopus adalah bidang-bidang ilmu tersebut meskipun tidak menutup kemungkinan bidang ilmu yang lainnya nah sebelum masuk ke materi jurnal internasional bereputasi ini menjadi menarik karena secara umum tidak ada definisi yang pas kenapa bisa jurnal internasional itu bereputasi selain lembah apa namanya jurnal tersebut terindeks di skopus isi thompson isi thompson routers maupun DOAJ kopernikus dan lain sebagainya jadi jurnal internasional nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian reputasi rendah sedang dan tinggi tapi kita akan berbicara disini akan berbicara tentang jurnal reputasi tinggi terindeks di skopus maupun isi thompson nah bagaimana jurnal internasional dikatakan berkualitas kalau di skopus itu ditentukan dengan apa namanya sgr itu skimago jurnal ranking terus kalau diisi thompson itu menggunakan impact factor nah di pedoman akademik terbaru itu untuk khusus untuk skopus untuk naik ke guru besar ataupun lektor kepala itu sudah ada sgr yang dipersyaratkan misalnya bidang sosial sion itu minimal harus memiliki sgr 0,5 atau bidang teknik atau engineering itu misalnya 1,00 itu tergantung dari persyaratan dari bidang ilmu kita masing-masing nah ini saya kutip pernyataannya Pak Robi Pak Robi Rahim kenapa sih harus skopus skopus itu merupakan salah satu database abstract yang terbesar dan terlengkap yang disajikan saat ini jadi tidak menutup kemungkinan ada publisher lain tetapi saat ini rujukan yang paling besar itu ada di skopus yang kedua kenapa harus skopus adalah di dalam skopus itu mudah dalam menyajikan informasi publikasi baik berdasarkan negara apa namanya jurnalnya dari sisi autornya dan lain sebagainya jadi kalau kita ingin mencari publikasi seseorang misalnya yang masuk kategori apa namanya 50 besar sinta kita tinggal cek aja satu-satu publikasinya di skopus nanti akan terpampang publikasi yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di sinta jadi karena apa namanya kemudahan meskipun kita tidak melakukan langganan kita tetap bisa menyajikan apa informasi dari autor dia sudah publikasi berapa artikel citasinya berapa high indexnya berapa dia dari negara mana itu bisa diakses melalui skopus.com yang ketiga menjadi rujukan dari beberapa banyak peneliti untuk mencari reference karena seperti yang kita tahu di skopus ini desain direct dia menyediakan pilihan artikel untuk apa namanya diakses secara ada yang open access dan ada juga yang close access yaitu berbayar jadi tinggal kita pilih saja referensi-referensi yang akan kita gunakan di dalam penulisan artikel maupun penelitian kita yang keempat adalah salah satu syarat untuk kepangkatan bagi tenaga pendidik dosen di Indonesia ataupun sekarang yang lagi dibikin pusing adalah syarat kelulusan studi mahasiswa S3 karena di beberapa kampus untuk lulus itu adalah wajib punya publikasi di skopus nah artikel atau jurnal yang sudah ada di skopus itu adalah jurnal internasional bereputasi itu katanya tapi ya terlepas dari konten dan lain sebagainya itu kita kembali ke individu kita masing-masing karena tidak serta-merta meskipun jurnalnya terindeks skopus artikel yang tampil di sana juga akan apa namanya mengikuti standarnya bagus itu tidak tidak apa namanya tidak menjamin karena ada juga jurnal-jurnal yang memang dia sebagai mesin penghasil uang itu itu nanti akan kita lihat di slide berikutnya yaitu untuk mengetahui jumlah apa namanya artikel dari suatu jurnal yang berikutnya adalah sebelum kita ngecek ke yang lainnya kriteria untuk memilih jurnal di skopus ini masih saya kutip dari Pak Roby autor Indonesia itu pada umumnya memilih jurnal yang murah atau bahkan apa namanya gratis murah gratis mudah dan yang terakhir cepat cepat setnya misalnya kita kirim sore ini besok pagi sudah ada LOE nya itu itu apa namanya pragmatis sekali di apa namanya di dosen kita terus yang kedua pasti banyak sekali kalau kita mengikuti apa namanya kegiatan-kegiatan webinar pasti workshop-workshop hindari jurnal predator tetapi kalau kita lihat di skopus justru jurnal-jurnal predator inilah yang apa namanya menjadikan atau menyumbang banyak artikel atau jumlah publikasi kita di skopus karena memang ini pragmatis sekali mungkin karena sudah stress sudah stress submit di beberapa jurnal yang reputasi bagus-bagus tetapi selalu terijek terus akhirnya frustasi terus cari jurnal predator yang katanya mudah terus kita tinggal submit tinggal tunggu beberapa minggu langsung sudah dapat LOE langsung kita diminta membayar selang beberapa minggu atau bulan artikelnya sudah publis dan sudah bisa disuggest ke skopus mengalui admission dokumen nanti kita akan lihat jurnal-jurnal yang menyumbang artikel paling banyak di Indonesia yang dimasukkan atau dituduh atau dikategorikan sebagai jurnal predator yang ketiga karena kita ini modelnya kalau ada autor Indonesia yang publish di suatu jurnal terus tahu mudah murah murah itu relatif cepat set meskipun mahal pasti tidak lama jurnal tersebut akan menjadi serbuan autor-autor dari Indonesia banyak sekali autor yang akan submit ke sana nah ini akan menjadi dilema kalau apa namanya artikelnya digunakan sebagai syarat khusus untuk kepangkatan yang berikutnya setelah kita cek publikasi dari autor Indonesia dari suatu jurnal yang berikutnya adalah jumlah publikasi yang terbit dalam satu tahun ini juga harus diperhatikan karena skopus konten coveragenya nanti akan kelihatan misalnya tahun 2019 dia publis cuman 20 artikel tau-tau 2020 baru bulan Mei sudah 1500 artikel nanti akan kita lihat contohnya disini ada yang berikutnya adalah cek jumlah isu dalam satu tahun misalnya jurnalnya hanya publis dua tahun sekali sorry setahun dua kali atau setahun tiga kali dan setiap isu itu tidak banyak publish-nya artikelnya tidak banyak mungkin hanya enam atau sepuluh artikel itu harus kita hindari kenapa karena itu akan memakan waktu yang lama dan yang berikutnya adalah rasio dari artikel kita diterima itu akan menjadi semakin rendah karena artikel yang masuk banyak sedangkan yang diterima adalah sedikit nanti kita akan lihat cara untuk ngecek jumlah publikasi jumlah isu terus yang terakhir cek konten artikel apakah sesuai skop atau jadi ini akan saya contohkan untuk memilih kriteria jurnalnya oke ini adalah tampilan dari skopus.com meskipun bapak ibu tidak langganan untuk berbayar bisa langganan seperti biasa silahkan di cek di source nah kita cek di source terus disini akan tampil semua jurnal yang ada atau terindik di skopus itu kurang lebih jumlahnya adalah 41.154 ini adalah jurnal-jurnal yang ada di terindik di skopus sampai dengan saat ini meskipun ada jurnal yang sudah discontinue ataupun tercancel jadi daftarnya kurang lebih ada 41.000 jadi misalnya kita akan memilih jurnal dari bidang kita kita tinggal pilih subject areanya misalnya bidangnya kita adalah education education atau social science karena education itu dia pasti bisa masuk ke psikologi ataupun social science kita pilih social science kita apply nah ini nanti dia akan muncul jurnal-jurnal dengan subject atau apa namanya skupnya itu adalah education nah dari sini kita langsung bisa lihat kita klik display only open access journal jadi dia hanya menampilkan jurnal yang sifatnya adalah open access nah yang berikutnya kita tinggal memilih misalnya kita pengen publish di jurnal key karena kita baru pertama kali ya saya sarankan sih key karena jurnal-jurnal bagus itu dia akan melihat track record kita apa namanya pasti ada beberapa jurnal yang diminta untuk menampilkan link or sheet. Nah, editor itu akan ngecek di link or sheet riwayat publikasi kita. Jadi, dia akan mengecek apa namanya track record kita selama meneliti apakah kita sudah punya publikasi yang bagus, posisinya di mana, tulisan kita kualitasnya bagaimana itu akan dicek oleh jurnal-jurnal yang bereputasi. Meskipun itu adalah biasanya random check. Karena apa? Kalau di jurnal tahu tiba-tiba kita ke K1, pasti dalam hitungan hari kita akan terijek. Itu by editor. Mungkin kalau beruntung mungkin akan masuk ke editor review editor. Review editor oke, baru dicarikan reviewer. Itu akan menunggu waktu yang lama. Biasanya paling cepat kalau di jurnal-jurnal bagus itu rentan waktu untuk review itu sekitar 3-3 bulan atau sampai bahkan 6 bulan atau bahkan ada yang setahun lebih. Tergantung dari jurnal-jurnal yang bagus. Karena yang pertama jelas proses antrian yang kedua adalah editor mencari reviewer yang pas atau sesuai dengan skop bidang ilmu yang artikel Bapak-Ibu submit. Kita pilih di key 4 terus kita apply nah, nanti akan muncul artikel-artikel apa namanya key 4 open access dan dia adalah jurnal. Nah, kalau sudah sampai sini kita langsung bisa hasilnya ada kurang lebih 53 nah, kita akan melihat apa namanya dokumen dokumen dari jurnal tersebut mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 artinya kurang lebih selama 3 tahun misalnya kita contoh yang nomor 1 nomor 1 ini selama 3 tahun dia menerbitkan 248 artikel artinya per tahun lebih 80 artikel nah, tinggal kita lihat selama setahun itu jurnal ini terbitnya berapa kali kalau dia 2 kali berarti per edisi dia terbitnya adalah 40 kurang lebih 40 artikel yang ada di 3 tahun maka peluang kita untuk submit ke jurnal tersebut diterimanya itu semakin besar jangan seperti ini ini ada current issue education jadi selama 3 tahun dia hanya menerbitkan artikel kurang lebih 38 atau per tahun itu hanya menerbitkan sebanyak 12 artikel kurang lebih kalau 12 artikel itu dibagi setahun dia menerbitkan hanya 2 nomor artinya 1 nomor dia hanya publish sebanyak 6 artikel kalau kita masuk ke sana itu artinya peluang kita untuk diterima itu akan semakin rendah nah ini juga sama ini adalah salah satu cara untuk kita mencari artikel atau jurnal-jurnal tujuan yang apa namanya peluang kita untuk bisa masuk ke sana itu besar nah ini untuk model yang pertama untuk mencari peluang terus yang kedua yang saya bilang tadi tentang predator predatory jurnal kita masih skopnya masih education education tapi disini kita tidak melakukan tidak mengklik bagian kuartilnya atau keynya jadi sebenarnya kalau kita ingin mengetahui key suatu jurnal itu lebih update yang ada di skopus ketimbang yang ada di skimago.jr jadi kalau di skopus di skimago.jr misalnya masih di key 2 kita tinggal cek aja di skopus kita klik key 2 kita masukkan keywordnya tadi apakah masih di key 2 kalau dicari di key 2 enggak ada berarti apakah dia naik ke kuartil 1 atau key 1 atau bahkan bisa juga turun ke key 2 atau key 4 itu bisa kita cek di bagian source ini misalnya kita bagian education karena kita tidak memasukkan key kita tinggal cari di sini apa namanya di 3 tahun terakhir mana jurnal-jurnal education yang jumlah publikasinya selama 3 tahun itu banyak apa namanya selama 3 tahun kita tinggal cari di sini karena kita tidak pakai key jadi kita tinggal lihat saja apa namanya jumlah dokumen selama kita akan contohkan yang dia sudah publish ribuan nah ini ini kita contohkan academia medis 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 karena dia selama 3 tahun memiliki nah setelah kita cek di apa namanya source detail selalu kita cek di skopus content coverage di meskipun ini kita tidak langganan kita akan bisa mengakses di skopus content coverage nah kita akan lihat jumlah dokumen dari jurnali setiap tahun jadi setiap tahun dia konsisten menerbitkan jurnal yang apa namanya artikel yang jumlahnya sustain artinya tidak ada lonjakan yang signifikan misalnya dari mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dia ada di kisaran 500 dia dari mulai tahun 2016 mundur ke belakang itu sampai 2016 dia di kisaran 400 artinya dia tetap konsisten tidak ada lonjakan yang sangat signifikan dari jurnal ini nah ini namanya academic medicine tapi disini subjek area nya adalah education nah yang berikutnya adalah kita akan mencari apa namanya jurnal berdasarkan negara nah ini stop set ok Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus yang ketiga adalah hardware X, ini pada penggunaan hardware. Jadi jurnal-jurnal ini rasio setnya tinggi, tapi juga biaya yang dibebankan kepada autor juga sangat tinggi. Itu rata-rata di atas 1.200 USD atau kurang lebih sekitar hampir 20 jutaan per artikel. Nah, yang berikutnya jurnal-jurnal dari negara-negara Eropa Timur seperti Serbia, terus seperti Rumania, seperti Ceco dan lain sebagainya, itu memiliki accepted ratio yang lumayan tinggi. Terus dari Turki juga. Nah, Turki ini kalau langganan bidang education itu pasti yang bidang education mengenal yang namanya EJJurnal. Nah, itu pasti langganan bidang. Jadi, kami resisi ekonomi 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 yang terburuk, mungkin itu bisa menjadi tujuan untuk kita submit ke sana karena accepted ratio-nya lumayan tinggi karena ya seperti kita tahu editor juga manusia, mereka membutuhkan dolar, prosesnya, tetap proses mungkin ada, tapi tetap editor itu akan mempercepat proses accepted karena mungkin mereka membutuhkan fresh money atau uang yang segar. Nah, ini adalah beberapa contoh dari jurnal yang accepted ratio-nya tinggi. Ini saya contohkan di Helion. Helion ini punya Niausfire, tapi kalau kita lihat kontennya, Helion ini mulai dari 2019 ke 2020, ini jumlah, apa namanya, jumlah artikelnya mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi, kalau kita berbicara tentang predatory journal atau apa namanya, lonjakan yang tidak lazim, kalau kita lihat di Helion pasti peningkatannya mengalami tidak lazim. Apakah jurnal ini baik atau tidak? Nah, kita kembalikan ke Bapak-Ibu masing-masing. Kalau memang ingin punya publikasi yang ada logo pohon beringinnya, Niausfire, ya silakan publikasi di sini. Karena ini relatif mudah, tetapi Bapak-Ibu harus menyiapkan hot check yang dalam. Karena di satu artikel di Helion ini, kita lihat biaya APC-nya. Karena di jurnal-jurnal yang tadi itu pasti biaya APC-nya itu sangat mahal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi di Helion ini bisa masuk ke, kalau memang artikelnya bisa masuk ke Helion, datanya bisa masuk ke data in brief. Jadi silakan di, punya jurnal di-upset ke sini. Jadi kalau di Helion itu kurang lebih biayanya sebutuh. Terus yang berikutnya, kalau ini data in brief. Nah ini data in brief, kalau kita lihat di skompus kontennya juga jumlah publikasinya luar biasa banyak jumlah artikelnya. Terus kalau kita berbicara tentang penelitian, pasti kita berbicara tentang yang namanya etika publikasi. Kalau etikanya peneliti itu boleh salah, yang pertama dia boleh salah hipotesis, salah metode, salah analisis, salah pengujian hipotesis itu wajar. Tetapi yang tidak boleh dilakukan oleh kita selaku peneliti adalah memalsukan data, memanipulasi data, mempermainkan data, falsifikasi data, atau memodifikasi data statistik itu yang tidak boleh. Nah, kurang lebih, apa namanya, proses dari sebuah penerbitan artikel adalah mulai dari kita menyiapkan paper sampai dengan publikasi itu membutuhkan, kalau yang benar-benar itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi, misalnya Bapak-Ibu pengen sudah terbiasa pabris di jurnal-jurnal yang cepat, terus pengen naik kelas ke jurnal yang bagus, yang tingkat prosesnya lama, itu silahkan. Jadi, kurang lebih prosesnya seperti ini secara umumnya, ini adalah yang umum. Karena nanti kalau kita pengen mengajukan artikel kita untuk naik pangkat, pasti akan ditanyakan proses ini. Jadi, proses dari, apa namanya, submission sampai dengan publikasi itu akan dilihat prosesnya. Jadi, akan kita lampirkan prosesnya dan akan dinilai oleh tim PHK apakah artikel ini melalui proses yang, apa namanya, wajar atau tidak. Jadi, mulai dari submit sampai dengan publikasi itu ada proses, baru kita submit, bisa saja langsung reject. Atau bisa langsung masuk ke review atau langsung set up itu bisa saja tergantung dari, apa namanya, topik dari riset kita. Nah, kalau sekarang yang lagi hangat adalah COVID-19, banyak beberapa jurnal yang langsung fokus, jika artikel yang kita tulis menggunakan, apa namanya, ada judul COVID dan lain sebagainya, itu akan langsung masuk ke proses review yang cepat. Bahkan mungkin ada, kemarin jurnal desain direct itu, dia dalam hitungan hari. Jadi, kurang lebih satu minggu atau tiga hari itu artikelnya langsung publish. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang umum. Jadi, sebelum kita menulis, kita adalah harus menyiapkan yang namanya ide atau gagasan, terus kita rangkum ide-ide awal itu dalam poin-poin yang, apa namanya, yang nanti akan kita jabarkan. Nah, nanti setelah poin-poin itu kita susun, baru kita buat kerangka pemikiran kita dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan di dalam melakukan riset. Ini yang tadi. Jadi, setelah kita tahu jurnalnya, kita lihat subject area-nya, kita lihat scoop-nya, terus kita baca artikel yang sudah publish, yang berikutnya kita baca author for gate line-nya. Ini jangan sampai lupa di author for gate line, atau bisa menggunakan bantuan journal finder.elsfire, ini khusus untuk jurnal-jurnal yang ada dielsfire. Tinggal kita masukkan judul dan abstrak, terus kemudian kita pilih bidang ilmunya, maka nanti journal finder itu akan memberi tahu jurnal dan abstrak yang kita ketikkan di journal finder tadi. Nah, sekarang kita melihat dari sisi editor. Editor ini apa sih yang dimau oleh editor? Yang pertama jelas yang menjadi isu yang umum atau sudah usang atau bagaimana, ini akan dilihat oleh editor. Yang kedua adalah dari original, originalitasnya dari paper tersebut. Nah, karena terkait dengan penting tidaknya tadi, original juga akan menentukan. Terus yang ketiga adalah clear dan imaging. Jadi artinya apa yang kita jelaskan di sana itu bisa dipahami oleh editor. Karena biasanya apa yang kita tulis itu belum tentu dipahami atau mudah dimengerti oleh editor. Atau apa yang ingin kita sampaikan itu belum bisa ditangkap oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah kepercayaan atau valid, artinya data yang kita gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Meskipun mungkin data yang kita sajikan itu mungkin salah atau apa, karena seperti yang kita tahu di awal tadi, peneliti itu boleh salah, mungkin dia salah mengambil sampel data atau salah mengolah data itu tergantung dari perspektifnya, apa namanya, autor. Nah, secara umum, secara umum struktur artikel ini adalah terdiri dari judul abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil atau temuan, terus pembahasan, conclusion atau kesimpulan, ucapan terima kasih atau knowledgement, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Secara umum, struktur dari artikel adalah seperti ini. Tapi ini adalah tidak semua jurnal menerapkan struktur ini. Jadi sebelum kita menulis, pastikan terlebih dahulu kita itu membaca author for guideline. Jadi jangan sampai tulisan artikel kita itu tidak sesuai dengan template, author for guideline yang sudah disyaratkan oleh jurnal. Kalau kita menulis semau kita, setelah kita submit, mungkin dalam hitungan hari artikel kita langsung tericek oleh editor. Nah, dan yang terakhir adalah kita memastikan tulisan kita ini bisa diterbitkan atau tidak. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari cara kita menyusun kerangka berpikir kita tadi. Yang pertama, apa pesan atau apa yang pengen kita sampaikan dari artikel kita. Jadi pesan apa yang pengen kita sampaikan kepada kala yang umum, bidang riset kita, riset yang sudah kita dalam ini, kita pengen desiminasikan seperti apa, informasi apa yang pengen kita berikan ke masyarakat. Yang kedua, hasil atau kontribusinya apa terhadap masyarakat umum. Apakah kita nulis hanya untuk sebagai kum atau tidak ada desiminasi, yaitu tergantung dari tujuan kita menulis. Dan yang terakhir adalah apa yang pengen kita yakinkan terhadap orang lain. Jadi, ide apa atau keterbaruan apa yang pengen kita yakinkan bahwa penelitian kita memang bisa dianggap penting. Dan ya mungkin ini bisa jadi alternatif untuk submit artikel, yaitu terkait dengan checking Grammarly. Itu bisa kita ginger software. Ini versi basicnya ada 29. Mungkin kalau Bapak-Ibu sudah langganan Grammarly, silakan menggunakan Grammarly. Dan yang terakhir, editor for Microsoft itu kurang lebih 75 US. Karena menurut orang Indonesia yang ada di US, mereka menyarankan ini. Tapi ini sekali lagi tergantung dari pilihan kita menggunakan software Grammarly. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan sharing session menembus artikel di jurnal internasional. Mungkin itu saja Pak Hamid. Pak Hamid. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak-Ibu tanyakan di sini. Kita akan diskusi terkait dengan publikasi. Oke. Baik, Pak Heri. Terima kasih atas materi-materi yang sudah disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Saya coba pilihkan dulu. Dari Dr. Boki Raya Latua Muri, S.HUD MSC dari Universitas Patimura. Ada pertanyaan yang pertama, apakah research.net itu termasuk salah satu pengindeks juga? Kemudian, apakah ada kebijakan pengelola jurnal memberikan hasil cek similarity menggunakan ternitin atau identikit kepada author sehingga ini dapat juga digunakan ketika pengurusan PAK dosen? Nah ini, Pak Heri ada pertanyaan dari peserta. Oke. Terkait dengan pertanyaan pertama, research.net, Mas, ya? Iya, betul. Research.net, kalau setahu saya, bukan sebagai lembaga pengindeks. Jadi lembaga pengindeks yang berreputasi, itu yang pertama adalah seperti yang kita tahu, Skopus, terus WOS, terus itu kelas yang dikategorikan sebagai reputasi tinggi, terus kalau yang reputasi sedang itu EBSCO, ProQuest, dan DOAJ, terus yang berikutnya, research.net itu bukan termasuk pengindeks, karena research.net itu adalah seperti Facebook, tetapi Facebooknya Facebook peneliti. Jadi kalau di research.net itu kita bisa menampilkan semua profil publikasi atau proyek yang sudah kita kerjakan dan akan kita kerjakan di waktu yang akan datang. Jadi research.net ini lebih kepada profil peneliti, jadi bukan sebagai pengindeks. Kebijakan pengelola jurnal hasil check similarity, ini sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan editor, karena setiap jurnal tidak bisa serta-merta mereka memiliki akses langganan turnitin atau identikit, jadi misalnya kalau kampus-kampus besar, pasti dia sudah, apalagi jurnal-jurnal yang bereputasi bagus, pasti dia sudah menerapkan proses check turnitin minimal adalah dua kali, yaitu pada saat submit dan pada saat akan publish. Ini pasti akan dilakukan minimal dua kali. karena untuk meminimalisir proses double submission. Nah, ini bisa didapat kalau silakan berkomunikasi dengan editornya, tinggal berkomunikasi misalnya, bisa enggak kami mendapatkan proses hasil check similarity-nya sebelum dan sesudahnya. Itu bisa diminta. Nah, berapa lama masa tunggu artikel yang sudah publish di jurnal Skopus, bisa dilihat Skopus ID-nya. Jadi, sebenarnya berapa masa tunggunya itu tergantung dari editor menyerahkan metadata ke Skopus-nya. Atau kalau memang kita tidak, apa namanya, tidak sabar, itu kita bisa menggunakan, apa namanya, Skopus di, sebentar Mas Hafid, saya sharekan dulu. Oke, sebentar, saya sharekan dulu. Ini adalah salah satu cara untuk menambahkan artikel di Skopus setelah artikel kita publish di jurnal. Jadi, setelah artikel kita publish di jurnal, kita nunggu lama proses penyerahan metadata ke Skopus, kita bisa melakukan proses ini, yaitu dengan masuk ke skopus.com, pilih di bawahnya adalah kontak. Jadi, di skopus.com itu di belakang, di customer service, di bagian bawah itu klik kontak us. Jadi, kontak use, nanti dia akan masuk ke halaman ini. Jadi, dia akan, nanti akan masuk ke halaman ini, ke, setelah kita klik kontak, nanti dia akan masuk ke halaman yang ini. Nah, jadi halaman, apa namanya, serviceelfire.com, terus kita pilih yang nomor tiga. Ad missing document. Ad missing document, kita pilih web form. Kita pilih web form. Terus di sini kontak reason-nya apa? Kita pilih ad missing document. Nah, sebelum kita mau melakukan langkah yang lebih lanjut, kita masukkan ISSN dari jurnal tempat artikel kita publish. Terus ini adalah tanggal artikel kita publish. Terus kita searching, nanti dia akan menampilkan informasi apakah jurnal, jurnal yang tempat artikel kita publish itu masih ter-coverage atau tidak oleh skopus. Kalau sudah, ini oke, ini nanti akan muncul informasi. Terus di sini tinggal kita tambahkan judulnya, subjeknya adalah add missing document. Setelah kita masukkan subjeknya, ini adalah judul dari artikel kita. Judul artikel kita, masukkan DOI-nya jika ada, jika ada, kalau memang tidak ada silahkan dikosongkan. Terus, dokumen tipenya apa? Artikel. Nah, terus masukkan ISSN dari jurnalnya tadi. Terus tanggal artikel ini online. Ada di volume berapa, nomor berapa, halaman berapa. Isikan di sini, biasanya mohon tambahkan artikel saya ke database skopus. Selesai. Nah, biar supaya lebih cepat, download PDF-nya. Download PDF artikel yang sudah publish, terus kita tambahkan di sini. Di choice file, di attachment, nanti kita tinggal tambahkan PDF-nya. Terus di bawahnya, tinggal isikan nama kita di sini. Isikan nama kita. Nanti kontaknya dia akan dihubungi bahwa akan dibalas oleh tim servisnya Elfire. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 8 minggu untuk proses. Nanti kalau sudah dibalas, biasanya cepat sekitar satu bulanan artikelnya sudah nongol di skopus. Jadi lewat, apa tadi, admissing dokumen. Terus yang berikutnya apa, Mas Hamid? Oke, sebentar. Ini saya coba sharekan lagi untuk link-nya. Ini, mohon disar cara memperoleh akun institusional skopus. Mungkin hampir sama dengan yang tadi ya. Saat ini saya sedang, dengan adanya akun tersebut saya bisa memperoleh data. Ya, mohon silakan, Pak. Akun institusional skopus ini langganan ke skopus, Pak. Jadi biasanya kampus-kampus besar mereka melakukan langganan dan nilai langganannya itu sangat mahal sekali. Kalau menurut saya, karena di atas miliaran per tahun. Nah, jadi ini nanti akan, apa namanya, kalau share memperoleh akun, ya ini agak repot juga. Karena akun ini untuk melanggankan sangat mahal sekali. Jadi tidak, kampus-kampus besar yang memiliki akun, dia tidak akan meng-share akun ini, Pak. Mohon maaf sekali. Jadi kalau skopus ataupun wos, kita harus langganan dulu untuk bisa mengakses jurnal-jurnal itu. Tapi kalau ingin, apa namanya, ingin mendapatkan full artikelnya, ya yang seperti kita tahu bisa melalui Skyhark. Kalau memang kita benar-benar tidak memiliki akses untuk kesana. Nah, jadi itu saja dari Pak Abdul. Terus yang berikutnya, ini dari, oh ini kayaknya pertanyaan Thomas Hoffman. Susunan pengurus online, jurnal online dan cetak itu sama. Silahkan disamakan saja, tidak apa-apa. Karena memang harus sama. Jadi nanti jangan sampai versi online-nya A, tapi versi cetaknya adalah B. Susunannya, susunan masih yang lama. Jadi silahkan disamakan. Terus ketentuan kalau mau akreditasi itu minimal setahun itu dua kali. Terus yang berikutnya, satu edisi itu minimal lima artikel. Dan umur yang boleh mengajukan adalah minimal dua tahun atau empat edisi. Mungkin itu pertanyaan untuk, jawaban untuk Pak Sugeng. Mungkin itu Mas Hamid yang lain pertanyaannya, monggo. Kita sharing saja terkait dengan OJS maupun publikasi. Jadi sama-sama belajar. Terus mungkin di publikasi yang mungkin Bapak-Ibu harus hindari adalah jurnal-jurnal yang selain, kalau yang predator tadi, jurnal-jurnal yang hijack atau jurnal-jurnal aspal, bajakan. Jadi jangan sampai kita terjebak di jurnal abal-abal. Jadi jurnalnya itu seolah-olah sama dengan aslinya. Karena itu nanti tetap akan publish, tetapi tidak akan terindeks di Skopus. Jadi mungkin itu saja. Nah ini link sertifikat sudah dibagikan oleh Mas Hamid. Silahkan Bapak-Ibu download, karena nanti ada masa berlakunya sampai dengan jam 1 mungkin Mas. Mungkin itu saja dari saya Mas, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat bidung fitri, kepada yang merayakan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Mungkin jika ada yang, karena waktunya masih ada, jika ada yang ingin bertanya melalui tadi link yang sudah kami bagikan maupun mau coba untuk bertanya langsung melalui Zoom ini, dipersilakan. Namun kita sambil menunggu penanya, jika ada, ini saya ingin menyampaikan terkait dengan link sertifikat yang bisa diunduh oleh Bapak-Ibu sekalian ya untuk sertifikat kegiatan kita hari ini. Silakan bisa diunduh di bit.ly slash sertifikat RJI Lampung. Nanti sertifikat akan berbatas waktu, tidak mungkin sampai pukul 1 siang, nanti akan kami tutup untuk linknya. Jadi silakan yang ingin segera mendownload sertifikatnya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan lagi terkait, oh iya saya ingin menyampaikan bahwa Pak Heri ini merupakan salah satu autor yang masuk dalam 500 autor ya, 500 besar autor penulis Indonesia yang ada di Sinta. Nah, jadi sangat luar biasa materi yang diberikan oleh Pak Heri ini. Kemudian saya ingin menyampaikan untuk tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kami dari Relawan Jurnal Indonesia, Pengurus Daerah Lampung, membuka kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian, pengelola jurnal di institusinya masing-masing. Kami membuka kerjasama dengan institusi Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu membutuhkan pendampingan jurnal yang seperti ini, terkait dengan pendampingan ya, pendampingan jurnal ilmiah, terkait teknisnya nanti atau permohonannya Bapak-Ibu bisa ajukan melalui form yang sudah kami cantumkan di dalam ini, form link sertifikat ini. Nanti ada di situnya, di dalamnya penawaran untuk kerjasama dan juga form untuk permohonan mengisi materi oleh RCI Lampung. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian peserta webinar seri 2 RCI Lampung ini yang sudah berkenan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami bagikan, apa yang kita pelajari bersama bisa memberikan manfaat bagi Bapak-Ibu sekalian dalam mengelola jurnal ilmiah dan untuk meningkatkan mutu jurnal ilmiah di Indonesia secara umum. Baik, kami dari Panitia, saya selaku moderator dan juga para pemateri sekalian memohon maaf jika mungkin kami banyak mungkin pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab ya karena keterbatasan waktu nanti untuk pertanyaan bisa dilanjutkan melalui grup atau mungkin dilanjutkan ketika Bapak-Ibu sekalian dan mengadakan kegiatan sejenis seperti ini di institusi Bapak-Ibu sekalian dengan mengisi form kegiatan. Baik, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama dengan mengucap lafaz hamdallah bagi yang beragama muslim dan yang lainnya sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Alhamdulillahirrohabilalamin. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk kegiatan kita. Oh, kita mungkin perlu untuk foto bersama dulu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Silakan diaktifkan untuk kameranya agar kita bisa foto bersama. Baik, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan atau partisipasi dari Bapak-Ibu sekalian untuk sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Seluruh kegiatan kita hari ini terekam dan akan terpublish di channel YouTube-nya Relawan Jurnal Indonesia. Dan kemudian semua kegiatan-kegiatan RGI, materi-materi yang ada atau yang di-share, yang kami berikan, semuanya akan bisa diakses di channel YouTube-nya Relawan Jurnal Indonesia. Jadi mungkin nanti Bapak-Ibu sekalian jika ada pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang ingin dipelajari terkait dengan pengolahan jurnal bisa melihat ke channel YouTube Relawan Jurnal Indonesia dan juga silakan Bapak-Ibu mensubscribe ya, mensubscribe untuk channel YouTube Relawan Jurnal Indonesia. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf sebelumnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika ada mungkin hal-hal yang belum bisa memuaskan rasa ingin tahu dari Bapak-Ibu sekalian. Saya mohon maaf, saya Airi, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!